Ruan Yao Zhu sedikit memiringkan kepalanya dan menatap Li Qingxian dengan aneh. Dia tidak tahu mengapa kata-katanya akan menimbulkan reaksi yang begitu kuat darinya. Pidatonya yang panjang lebar, sebenarnya tidak terlalu populer. Murid sejati lainnya memiliki daun mereka sendiri dan tidak mendengarkannya. Untuk penjudi seperti Letian, tidak ada gunanya meskipun dia berbicara selama seribu tahun. Adapun para murid yang telah memasuki ruang dalam, meskipun mereka tidak berani untuk tidak patuh, mereka takut dengan identitas dan statusnya. Di permukaan, mereka menyanjungnya, tetapi di dalam hati, mereka tidak terlalu memikirkannya. Itulah mengapa dia memberitahu Li Qingxian pada awalnya, akan ada saatnya kamu akan kesal. Dia tidak menyangka hal itu akan memberikan efek yang begitu bagus. Mau tak mau dia merasa sedikit bangga dan tanpa sadar membelai rambutnya. Rusa Sembilan Warna sangat memahaminya dan sangat waspada. Tidak bagus, bocah ini terlalu pandai membuat masalah. Soft Blockhead menyukai hal semacam ini. Berengsek, dia begitu tegas sekarang, tapi dalam sekejap, dia sepertinya telah memperoleh pencerahan. Mengapa menurut saya kata-kata ini tidak berguna? Ya, dia pasti berpura-pura. Li Qingxian memejamkan mata dan menghela nafas panjang. Seluruh tubuhnya rileks. Kecepatan dia mengoperasikan strategi panjang umur kilin jauh lebih lambat, tapi lebih alami dan damai. Rasanya seperti bunga dan pepohonan setelah hujan, tampak baru. Perubahan nyata bahkan membuat Rusa Sembilan Warna mengangkat alisnya. Dia berpikir, akting ini terlalu bagus. Melihat ke arah Ruan Yao Zhu lagi, senyum di wajahnya bahkan lebih cerah, menatapnya dengan mata sehangat angin musim semi di bulan Maret. Sama seperti laki-laki yang memiliki keinginan untuk menyelamatkan mereka yang kehilangan pijakan, perempuan juga memiliki keinginan untuk menjinakkan binatang buas. Pria muda yang lembut paling banyak bisa menjadi ban serap kelas 1, sedangkan Ceo yang sombong adalah dewa laki-laki yang abadi. Li Qingshan, binatang buas dan liar, tampaknya tanpa disadari telah memenuhi suasana hatinya, dan rasa sayangnya terhadapnya meningkat pesat. Sebaliknya, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia bersikeras pada jalannya sendiri dan tidak dengan keras kepala menempuh jalannya sendiri. Jika itu adalah metode Ruan Yao Zhu, ini akan memungkinkan dia untuk mengurus lebih banyak lahan, memperoleh lebih banyak poin kontribusi, dan meningkatkan budidayanya. Tapi dia tetap bersikeras melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Itu bukan kegigihan, itu kebodohan. Namun karena karakteristik khusus dari transformasi kilin, secara alami, mustahil baginya untuk mendapatkan pencerahan dan segera naik. Namun, ia yakin setelah mengembara cukup lama, ia sudah menemukan jalan yang benar. Dia kemudian membuka matanya dan menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat. Terima kasih atas bimbinganmu, saudari bela diri senior. Bagi saya, kata-kata ini lebih berharga daripada sebuah buku surgawi. Ruan Yao Zhu menerimanya dengan tenang. Mata indahnya menyipit menjadi senyuman. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, dalam hal menanam pohon dan bunga, akulah yang lebih tahu. Sekarang kamu mengerti. Rusa sembilan warna berpikir, tidak bagus, kayu lunak justru mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, dia pasti sangat bangga pada dirinya sendiri. Anak ini benar-benar mengembangkan jalan setan langit. Aku seharusnya meminta bimbinganmu saat pertama kali kita bertemu. Li Qingshan menghela nafas secara emosional. Dengan begitu, dia bisa menghemat waktu dua hingga tiga bulan. Mungkin dia sudah melampaui kesengsaraan surgawi keempat sekarang. Dengar, kamu mulai cemas lagi. Kamu takut aku akan berurusan denganmu saat pertama kali kita bertemu. Mengapa dia meminta bimbingan saya? Dan aku tidak tahu siapa kamu. Mengapa saya berbicara seperti ini kepada Anda? Biarkan alam mengambil jalannya, dan itulah sebabnya saya menyadari hal ini hari ini. Itu masuk akal. Li Qingshan mengangguk. Mengikuti arus alam memang merupakan titik buta terbesarnya. Ini karena dia selalu mengandalkan kekeras kepalaan iblis lembu, kegilaan iblis harimau, dan kebebasan iblis kera untuk mencapai posisinya saat ini. Dia juga memiliki hati mulia seekor burung phoenix yang membubung ke langit dan tidak jatuh ke dunia fanah. Meskipun Kura-Kura Roh itu pendiam, ia memiliki banyak sekali pemikiran dalam satu pemikiran, dan tidak dapat dihindari bahwa ia akan kehabisan trik. Semuanya demi menjadi lebih kuat dan lebih cepat. Dia dengan sepenuh hati ingin menentang surga dan mengubah nasibnya. Jika bukan karena pencerahan Ruan Yaosu, dia mungkin membutuhkan waktu lama untuk memahaminya, dan dia selalu membantunya. Dia memang sangat berterima kasih. Juga, aku memang lebih beruntung dari kebanyakan orang. Namun tidak semuanya berjalan mulus. Saya hampir mati selama kesengsaraan surgawi pertama saya. Benar-benar. Li Qingshan terkejut. Kesengsaraan surgawi yang pertama seharusnya menjadi yang termudah. Dengan bakatnya, sebenarnya ada masalah. Saat itu, aku hanya seorang pelayan. Aku tidak tahu apa-apa, dan aku hanya ingin pulang. Haha, itu sangat menarik. Baru sekarang Li Qingshan mengetahui bahwa dia telah diculik secara paksa ke sekte fenomena segudang. Dia telah meninggalkan rumah dan orang tuanya, dan tiba-tiba berubah dari seorang putri menjadi pelayan. Dia benar-benar tidak tahu apakah itu beruntung atau tidak. Dia memiliki temperamen yang lembut dan suka mencampuri urusan orang lain, jadi dia sangat menderita. Dia dianggap naif dan cuek oleh teman-temannya, dan mereka bahkan membalas kebaikannya dengan permusuhan demi keuntungan kecil. Semua ini membuat hatinya penuh kesakitan. Untuk bisa pulang, dia sempat bergegas menjalani kesengsaraan surgawi, namun pada akhirnya gagal dan hampir mati. Setiap kaisar manusia memiliki legendanya masing-masing. Tidak ada perjalanan seseorang yang benar-benar mulus. Keberuntungan bisa menjelaskan semuanya. Bahkan di alam seperti itu, masih banyak cobaan dan kesengsaraan. Salju semakin lebat, itu berdesir dan menutupi pohon bodi. Tawa ceria menjadi lebih jelas dan hangat. Suasana di bawah pohon dipenuhi dengan suasana bahagia. Tuan, kita harus kembali. Batuk rusak sembilan warna itu beberapa kali diabaikan. Akhirnya, mau tak mau ia menyela. Kata, Master, adalah pengingat yang sangat serius. Ruan Yao Zhu akhirnya sadar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Dia hanya berkata dengan lembut, Aku pergi. Dan pergi dengan tergesa-gesa. Li Qingxian menyaksikan sosoknya menghilang ke dalam salju. Dia merasa agak tidak puas, dan juga agak melankolis. Setelah berdiri beberapa saat, dia menggaruk dadanya. Dia mengeluarkan labu anggurnya dan meminum beberapa suap. Kemudian, dia melemparkan pemikiran ini ke benaknya. Dia masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Radius 50 km adalah area yang sangat luas. Dia tidak tahu apakah klon bayangannya bisa mencapai sejauh itu. Dia harus meningkatkan buku kebebasan surgawi dan teknik bayangan fraktalnya. Dia juga harus memikirkan baik-baik apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Biarkan alam mengambil jalannya, bukan berarti tidak melakukan atau memikirkan apapun. Itu hanya mengikuti hukum alam. Meskipun, lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan, bahkan lebih mustahil lagi melakukannya jika dia berdiri diam. Kuncinya adalah menjadi tepat. Jika dia mengelola lahan ini dengan baik, dia akan memiliki sumber poin kontribusi yang sangat stabil. Saat budidayanya meningkat, itu mungkin tidak lain adalah kecurangan dari Yang Mulia Roh Guihai. Di sebuah gua yang terletak di gunung yang jauh, rusak sembilan warna, yang berwujud seorang gadis muda, meraih bahu halus Ruan Yao Zhu dan mengguncangnya. Kamu harus mengusirnya. Kamu harus mengusirnya. Apakah kamu mendengarku? Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Ruan Yao Zhu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jiwer, aku mohon, berhentilah mengguncangku. Itulah mengapa ini menakutkan. Anda seharusnya benar-benar melihat ekspresi Anda sekarang. Ruan Yao Zhu merasa sedikit malu. Aku hanya tidak bisa menerimanya. Dia terus mengatakan bahwa aku terlalu beruntung. Rusak sembilan warna itu berkata, bukan hanya dia saja yang berpikir begitu. Kepada siapa kamu menjelaskan begitu banyak hal? Percayalah, ini adalah takdir pertemuan Anda. Li Qingshan tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan menerima evaluasi seperti itu. Namun, jika dia benar-benar mendengarnya, dia mungkin tidak akan merasakan keinginan apapun. Bukannya dia belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Belum lama ini, dia berubah menjadi takdir pertemuan dan menyeret cuol long turun dari tahta. 1402 Dia melompat ke udara dan berubah menjadi rusa putih, berlari keluar gua. Aku tidak akan mengizinkannya. Ruan Yao Zhu mengangkat tangannya. Tanaman merambat menari-nari di udara dan menghalangi pintu masuk gua. Ribuan daun dan bunga bermekaran. Rusa sembilan warna itu menoleh ke belakang. Tahukah kamu sudah berapa tahun sejak kamu begitu marah? Kayu lunak? Dimanakah? Biarkan alam mengambil jalannya. Ekspresi Ruan Yao Zhu berubah. Segalanya tidak selalu berjalan sesuai keinginannya. Dia sudah terbiasa dengan keserakahan dan kejahatan orang. Meskipun dia masih mengomel dan ikut campur, dia tidak lagi berharap untuk mengubah siapapun. Dia lebih suka mundur ke Herb Garden dan membiarkan alam mengambil jalannya. Jika Letian ingin berjudi, biarkan dia berjudi. Jika negeri rusa putih harus dihancurkan, biarlah. Namun, Li Qingxian bisa diubah. Meskipun dia keras kepala dalam daunnya, dia tidak keras kepala. Setelah melalui begitu banyak kesulitan untuk sampai ke sini, dia masih memiliki hati yang baik. Sekarang dia akhirnya bisa menemukan kedamaian di Taman Ramuan, bagaimana dia bisa meninggalkannya begitu saja. Dia tidak berpikir itu adalah cinta, tetapi ketika dia memikirkan ekspresi kaget dan kecewa pria itu, dia tidak tega melakukan hal seperti itu. Jiwer, ini urusanku sendiri. Ruan Yao Zhu, beraninya kamu mengatakan itu? Aku sangat marah. Hentikan aku jika kamu bisa. Aku bersumpah aku tidak akan beristirahat sampai aku mengusir anak itu keluar dari Herb Garden. Rusa sembilan warna itu melambaikan tanduknya yang indah. Ribuan bunga layu, daun-daun berguguran, dan tanaman merambat retak. Baiklah, jangan marah. Ruan Yao Zhu berjalan dan dengan lembut membelai lehernya. Aku tahu kamu melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Dia menghibur. Jika aku mati, itu karena hati dawku tidak cukup kuat. Aku tidak bisa menyalahkan orang lain. Dia berputar di tempat, gaun hijaunya berkibar tertiup angin. Dia tersenyum dan berkata, apakah aku begitu berubah-ubah sehingga kamu tidak mempercayaiku? Bagaimana kalau kita bertaruh? Tanya Rusa sembilan warna itu. Sepertinya ada terlalu banyak taruhan akhir-akhir ini. Kamu tahu? Aku tidak berjudi, kata Ruan Yao Zhu tanpa daya. Baiklah, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Bertaruhlah apakah anak itu akan meninggalkan Herb Garden? Kata Rusa sembilan warna. Ini. Li Qingshan sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat ini. Setelah memahami jalur kilin, dia segera menerobos kemacetan. Yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah mengikuti perintah yang ditentukan. Pada saat yang sama, ia bersiap untuk mengelola, ladang yang bertanggung jawab, yang membentang sepanjang 50 km. Ada batuk yang familiar. Rusa sembilan warna itu melangkah melewati angin dan salju, berjalan dengan santai. Hei, kenapa kamu ada di sini lagi? Di mana kakak senior Ruan? Rusa sembilan warna berkata dengan sikap pendiam, dia sedang berkultivasi di gua tempat tinggalnya. Saya datang ke sini secara diam-diam karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Apa itu? Li Qingshan memandangnya dari atas ke bawah. Mungkinkah dia jatuh cinta padanya? Dia bertanya-tanya seperti apa rupanya jika dia berubah menjadi manusia. Rusa sembilan warna itu kesal dengan tatapannya. Aku harap kamu bisa menjauh darinya. Li Qingshan berpikir dalam hati, dialog yang sangat familiar. Dia sepertinya pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Dia tersenyum dan berkata, Bukankah sekarang sudah cukup jauh? Aku ingin kamu meninggalkan Hundred Herb Garden. Mengapa? Li Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia baru saja mengobrol dengan Ruan Yao Zhu, tapi rusa terkutuk ini sepertinya tidak menyukainya. Karena kamu mengganggu ketertiban di Taman Seratus Ramuan. Itu bukan pengaruh yang baik. Itu sangat tidak adil. Jelas ada orang lain yang datang mencari masalah dengan saya. Terlebih lagi, ketika saya melewati kesengsaraan surgawi keempat, saya secara alami akan memberikan tatanan baru di sini. Wajah Li Qingshan penuh percaya diri. Rusa Sembilan Warna itu tidak bisa tidak mempercayainya, tapi dia dengan sengaja berkata dengan nada menghina, sebuah tatanan baru, nada yang luar biasa. Li Qingshan merentangkan tangannya. Saat saya melewati kesengsaraan surgawi keempat, saya akan memiliki jumlah klon sepuluh kali lipat dan akan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang jalan alam. Pada saat itu, kamu bisa mengusir bocah nakal Sen Yusu itu. Rusa Sembilan Warna itu agak terdiam. Jika orang lain mengatakan ini, itu bisa dianggap arogansi. Namun sepertinya dia benar-benar mampu melakukannya. Dia berkata dengan tidak sabar, begini, saya tidak ingin dia terlalu dekat dengan laki-laki. Li Qingshan terkejut dan mundur setengah langkah. Kamu memiliki hubungan seperti itu. Mungkinkah, setiap orang mempunyai bunga bakum di hatinya? Memikirkan apa yang dikatakan Ruan Yusu, ketika dia berada dalam kondisi tersulitnya, itu berkat dukungan Rusa Sembilan Warna. Ini kedengarannya tidak aneh, tapi dia merasa itu terlalu disayangkan. Saat suaranya turun, dia merasakan sakit yang menusuk di kakinya. Kuku Rusa itu menggesek kakinya dengan kejam. Rusa Sembilan Warna itu mengertakan gigi dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Ada ledakan tawa di gua seratus rumput abadi. Ruan Yusu dengan gembira menyaksikan Rusa Sembilan Warna mengalami kemunduran dan merasakan ledakan kehangatan. Semua yang dia lakukan adalah untuknya. Mereka telah menemani satu sama lain selama seribu tahun, berbagi suka dan duka, menjalani hidup dan mati bersama. Itu jauh lebih dekat daripada hubungan semacam itu. Li Qingshan melihat ke arah kakinya dan merentangkan tangannya. Akulah yang bingung. Saya jelas baik-baik saja dan membantu kakak senior Ruan, jadi mengapa Anda tiba-tiba ingin saya pergi? Apakah ini idemu atau ide kakak senior Ruan? Rusa Sembilan Warna itu perlahan menarik kukunya. Baiklah, aku akan berterus terang. Yao Zhu tidak tahu bahwa ini adalah ideku. Li Qingshan berkata dengan marah, apa sebenarnya yang tidak kamu sukai dariku? Saya memiliki sedikit garis keturunan kilin dan membantu Anda memenangkan banyak batu giyok hijau. Bahkan jika kamu tidak ingin berteman denganku, kamu tidak perlu bersikap terlalu bermusuhan. Sejujurnya, kamu sangat baik, dan aku tidak membencimu. Hanya karena kamu membantu kami memenangkan lot batu giyok hijau itu, aku harus memberimu beberapa keuntungan. Tapi Yao Zhu berada pada saat kritis untuk menjadi manusia abadi, dan saya tidak ingin siapapun atau apapun mengganggu dan mengalihkan perhatiannya. Dia sangat lembut kepada semua orang, dan karena kamu sangat baik, dia sangat lembut kepadamu. Menurutku tidak ada apapun di antara kalian berdua, tapi meski hanya ada satu dari sepuluh ribu bahaya, aku akan berusaha sebaik mungkin menghindarinya. Apakah kamu mengerti? Bagaimana kalau begini, aku tidak akan membiarkanmu menderita sia-sia. Jika Anda bersedia pergi, saya akan memberi Anda seratus batu giyok hijau sebagai kompensasi. Li Qing San terdiam beberapa saat. Dia berjalan mondar-mandir di bawah pohon dengan tangan terlipat di belakang punggung. Tiba-tiba, dia berkata, Kamu benar. Saya harus pergi, tetapi saya tidak akan mengambil penanda buku itu. Anda tidak berhutang apapun kepada saya, jadi Anda tidak perlu memberikan kompensasi kepada saya. Kalau tidak, plot ini terlalu familiar. Itu hanyalah ritme, aku akan memberimu satu juta untuk meninggalkan putriku. Anda setuju. Krusa Sembilan Warna itu terkejut. Diperkirakan dia setidaknya akan meminta untuk bertemu dengan Ruan Yao Zhu, tetapi dia tidak menyangka dia akan langsung setuju. N, aku akan pergi dan meminta pengunduran diri kakak senior Ruan. Tidak, lebih baik tidak menemuinya. Saya akan menulis surat pengunduran diri, dan Anda dapat memberikannya untuk saya. Li Qingshan berkata dan mulai mencari pena dan kertas. Dia tidak ragu-ragu untuk pergi. Krusa Sembilan Warna itu mengedipkan matanya dengan bingung. Segalanya berjalan begitu lancar sehingga terasa tidak nyata. 1403 Taruhannya dengan Ruan Yao Zhu adalah taruhan apakah dia bisa membujuknya untuk meninggalkan Hundred Herb Garden atau tidak. Jika dia tidak bisa membujuknya, itu akan membuktikan bahwa dia memiliki pemikiran lain seperti Sen Yusu, hanya saja pemikiran itu tersembunyi sangat dalam. Terlebih lagi, dia jauh lebih berbahaya daripada Sen Yusu. Meski hanya untuk aman, dia harus mengusirnya. Dengan kata lain, jika dia ingin pergi, dia bisa tetap tinggal. Jika dia tidak mau pergi, dia akan diusir. Ruan Yao Zhu tidak bisa berdebat dengannya dan hanya bisa setuju. Kalau tidak, jika dia marah, Li Qingshan sama sekali tidak akan bisa tinggal. Sekarang setelah dia mendengarnya setuju untuk pergi begitu saja, senyumnya menjadi lebih cerah. Tapi itu agak aneh. Dia melihat Li Qingshan buru-buru menulis surat pengunduran dirinya dan segera mulai menyerahkan pekerjaan seolah-olah dia sedang melarikan diri. Dia juga merasa sedikit kecewa dan frustrasi. Mungkinkah dia benar-benar tidak memiliki sedikitpun kengganan untuk pergi? Krusa Sembilan Warna melihat surat pengunduran diri. Tidak ada sedikitpun kebencian di dalamnya. Sebaliknya, dikatakan bahwa tiba-tiba ada masalah penting dan tidak punya pilihan selain meninggalkan Hundred Herb Garden. Ia dengan tulus meminta pengampunan Ruan Yao Zhu. Tidak ada kesalahan yang bisa ditemukan. Ini, kamu tidak perlu terlalu cemas. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melakukan hal bodoh. Jika dia ingin mengusir Li Qingshan, dia harus membujuk Li Qingshan untuk tetap tinggal. Dia begitu berkonflik sehingga dia ingin membenturkan kepalanya ke pohon. Tidak, aku akan segera pergi. Krusa Sembilan Warna dipenuhi dengan kengganan saat dia bertanya, kamu tidak ingin bertemu dengannya lagi dan mengucapkan selamat tinggal secara langsung. Mungkin dia akan membujukmu untuk tetap tinggal. Li Qingshan menghela nafas dan melambaikan tangannya, tidak, sama sekali tidak. Aku khawatir kita tidak akan bertemu lagi. Ekspresi Ruan Yao Zhu menjadi gelap dan dia merasa bersalah. Bahkan jika aku benar-benar tidak bisa menahanmu di Taman Seratus Ramuan, aku tidak pernah mengecewakanmu. Kenapa aku harus mengucapkan kata-kata tegas seperti itu? Krusa Sembilan Warna senang dan mengira rencananya berhasil. Selama Ruan Yao Zhu membencinya, taruhannya adalah yang kedua. Dia berpura-pura menghela nafas, seperti yang diharapkan, kamu sangat tidak puas, tapi ini juga sifat manusia. Kamu baru saja menetap dan memiliki tanah harta karun budidaya yang bagus. Siapapun akan merasa tidak puas jika terpaksa pergi. Sen Yu Zhu mengolah Buku Alam Surgawi dan bekerja di Taman Seratus Ramuan selama ratusan tahun, yang sangat membantu Ruan Yao Zhu. Tapi jangan khawatir, saya juga akan mengundang dia keluar di masa depan. Namun dia dengan sengaja menggunakan Sen Yu Zhu untuk memprovokasi Li Qing Shan, sambil berpikir, Hei, nak, kalian berdua telah menyebabkan keributan. Dia bisa tinggal, tapi kamu ingin pergi. Izinkan saya bertanya, apakah Anda yakin? Jika Anda tidak yakin, tetaplah di sini. Ternyata Sen Yu Zhu juga mengembangkan Buku Alam Surgawi. Pantas saja oranya agak mirip dengan kakak Sen Yoruan. Namun, menurutku lebih baik membiarkannya tinggal di Taman Seratus Ramuan. Apa? Rusa Sembilan Warna hanya ragu apakah dia salah dengar atau tidak. Apakah ini masih Li Qing Shan yang memberi pelajaran pada Sen Yu Zhu tanpa mengucapkan sepatah katapun? Li Qing Shan tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Aku tidak berpikiran sempit, dan kakak Sen Yoruan memperlakukanku dengan lebih baik. Sebaliknya, saya harus berterima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih telah mengingatkan saya, jika tidak, hal itu akan mempengaruhi budidaya kakak Sen Yoruan. Maka akan terlambat untuk menyesal. Rusa Sembilan Warna agak tergerak, lalu mengapa kamu ingin Sen Yu Zhu tetap tinggal? Karena kamu salah menilai beberapa kemungkinan. Orang itu, Sen Yu Zhu, bahkan bukan satu dari seratus juta bahaya bagi kakak Sen Yoruan. Kebun seratus ramuan masih harus dikelola dengan baik, jadi lebih baik pertahankan dia. Dan bahaya yang kuberikan padanya lebih dari satu dari sepuluh ribu. Li Qing Shan mengibaskan poninya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, bahkan jika aku tidak memiliki pemikiran yang tidak pantas, terlalu banyak pesona juga merupakan kejahatan. Ledakan keras disertai suara tulang retak, tanah roboh dan retak. Li Qing Shan terkejut, mengapa kamu menginjakku lagi? Aku tidak tahu, aku tidak bisa menahannya. Rusa Sembilan Warna mengeluarkan kata-kata ini dari selah-selah giginya. Dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Dari mana datangnya rasa percaya diri yang bodoh ini? Di gua seratus ramuan, Ruan Yao Zhu tertawa terbahak-bahak. Apa yang sedang terjadi? Li Qing Shan melambaikan tangannya, lepaskan kakimu. Saya pergi. Kamu tidak harus pergi, kata Rusa Sembilan Warna dengan gigi terkatuk. Menghadapi orang gila seperti itu, mustahil baginya untuk memenangkan taruhan ini. Saya harus pergi. Li Qing Shan berkata dengan tegas, dengan paksa menarik kakinya ke belakang. Dia selalu menjadi orang yang akan membalas makanannya, dan membalas dendam atas dendamnya. Kebaikan Ruan Yao Zhu padanya lebih dari sekedar makan. Meskipun dia selalu bermoral, dia berhutang budi kepada orang lain. Dia benar-benar tidak bisa merugikan budidaya orang lain. Disinilah letak prinsipnya. Ayo, ayo, cepat pergi. Rusa Sembilan Warna menoleh, merasa bahwa dia akan menjadi gila olehnya. Oke, Jiu Air, kamu kalah, jangan marah lagi. Ruan Yao Zhu muncul di bawah pohon dan menjelaskan keseluruhan ceritanya, sambil berkata dengan nada meminta maaf, maaf, aku bertaruh denganmu lagi. Jiu Air terlalu mengkhawatirkanku dan terlalu berhati-hati. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan padanya bahwa kamu bukan orang seperti itu. Tidak, dia benar, ini masalahku. Li Qing Shan menggenggam tangannya. Kakak senior Ruan, aku akan mengingat kebaikanmu. Gunung tidak akan pernah berubah, dan sungai akan selalu mengalir. Aku pasti akan membalas budi di masa depan. Ruan Yao Zhu tersenyum pahit, silakan tinggal. Saya, kakak senior Anda, tidak akan pernah memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang Anda. Benar-benar. Benar-benar. Ruan Yao Zhu marah sekaligus geli. Li Qing Shan menghela nafas lega, kalau begitu aku bisa yakin. Dia masih sedikit khawatir, jika kamu ingin aku pergi suatu hari nanti, katakan saja. Saya tidak akan mengatakan itu. Saya harap Anda tidak mengatakan hal-hal seperti, kita tidak akan bertemu lagi, lagi. Itu membuatku merasa sedih. Kata Ruan Yao Zhu dengan tulus. Meskipun, kepercayaan buta, miliknya membuat segalanya menjadi aneh, niatnya jelas tidak palsu. Dia lebih suka menyerahkan harta budidaya seperti Taman Seratus Ramuan dan mengabaikan taruhan dengan letian daripada mengancamnya sedikitpun. Ai, hatiku juga merasa tidak enak. Lupakan saja, meskipun aku tinggal di Taman Seratus Ramuan, cobalah untuk tidak melihatku sesering mungkin. Huff, aku datang kapanpun aku mau. Ini wilayahku atau wilayahmu. Ruan Yao Zhu cemberut, memahami perasaan Jiu R. Kata-kata ini terlalu menyebalkan. Seolah-olah dia tidak bisa tidak menyerahkan dirinya kepadanya hanya karena dia datang menemuinya beberapa kali. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Sebenarnya aku punya banyak wanita. Jika kamu mengatakan itu lagi, aku benar-benar akan marah. Ruan Yao Zhu memotongnya dan menyipitkan matanya. Dia masih memiliki sedikit harga diri. Sejak dia masih muda, dia tidak pernah diperlakukan seperti ini. Pengkhianatan teman-temannya di masa lalu sebagian besar disebabkan oleh rasa cemburu. Bahkan di antara murid sejati, ada banyak yang bersedia menjadi pendamping dao bersamanya. Bocah, kamu terlalu percaya diri. Baiklah-baiklah, saya akan mulai berkultivasi. Li Qingshan memintanya pergi. Dia memandangnya seolah-olah dia adalah seorang gadis kecil yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Dia hampir menyentuh kepalanya dan berkata, cepat pulang. Li Qingshan. Ruan Yao Zhu merasa suasananya tidak tepat. Dia ingin pergi, tetapi jika dia pergi begitu saja, itu akan sangat tidak wajar. Dia menatap Jiu Air dengan ekspresi mencelah. Astaga, Ai, aku akhirnya mengerti apa artinya tidak bisa lepas dari musibah. Kalian berdua orang gila, sebaiknya kalian menjaga sikap. Rusa Sembilan Warna tidak tahan lagi dan menghela nafas. Tidak hanya tidak mencapai tujuannya, tetapi juga mendorong mereka dari belakang. Dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, ia berlari melawan angin dan salju. 1.404 Salju lebat turun satu demi satu. Pohon bodi tertutup es, namun daun emasnya tidak layu. Mereka bersinar dengan cahaya kemasan menembus es dan salju. Labu besi itu digantung terbalik dan diguncang beberapa kali sebelum menjatuhkan tetes anggur terakhir tanpa daya. Li Qingshan mendecahkan bibirnya, sepertinya tahun baru akan datang. Ada pepatah yang mengatakan, tidak ada siklus 60 tahun di pegunungan, seseorang tidak mengetahui tahun setelah berakhirnya musim dingin. Waktu para penggarap seringkali dihitung dalam ribuan tahun, jadi, rencana satu tahun, manusia tampaknya tidak memiliki banyak arti. Namun, karena dia pernah menjadi manusia fana, dia tidak bisa sepenuhnya tergerak. Belum lagi dia sendirian, memakan angin dan meminum salju, melayang sejauh puluhan ribu mil. Waktu berlalu, dan cuaca sangat dingin. Semuanya berhenti tumbuh, dan pekerjaan menjadi jauh lebih sedikit. Semua orang berkumpul di kota kecil untuk merayakannya. Karena Taman Seratus Ramuan ini, mereka merasakan musim dengan lebih jelas dibandingkan para petani pada umumnya. Tawar yang melayang di atas pegunungan di kejauhan, dan seiring dengan angin dingin tercium aroma segala jenis makanan. Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Tentu saja tidak ada yang datang mengundangnya. Selain Shen Yusu, dia bahkan tidak berbicara dengan mereka, jadi dia senang sendirian. Namun, setelah diperiksa oleh Rusa Sembilan Warna, Ruan Yao Zhu tidak datang lagi. Sepertinya dia dengan bijak menerima sarannya. Meskipun dia tidak menyesalinya, dia tidak bisa menahan perasaan menyesal. Harus dikatakan bahwa dia sangat menyukainya. Jika dia tidak memiliki ambisi Sembilan Surga, tinggal bersamanya di Taman Seratus Ramuan ini sepertinya merupakan pilihan yang baik. Namun, kenapa harus dia? Dia tidak peduli tentang apapun dan telah mengecewakan terlalu banyak wanita cantik. Dia menggelengkan kepalanya dan mengarahkan kesadarannya ke dunia lima wilayah. Meskipun saat itu musim dingin di alam fana, inilah musim panen emas musim gugur. Di dataran subur, berdiri sebuah kota megah. Tata letaknya sebenarnya agak mirip dengan kota Wansiang, terutama gedung-gedung tinggi di kota tersebut, yang hampir sama dengan langit, hanya saja skalanya jauh lebih kecil. Ini adalah kota Cloud Void, yang dibangun secara pribadi oleh Li Qingxian dengan kekuatan besar dunia untuk rencana besarnya. Benar sekali, nama ini berasal dari Cloud Void Society yang asli, dan Liu Chuanfeng adalah penguasa kota Cloud Void saat ini. Di masa lalu, ratusan sekolah semuanya memiliki tanah suci masing-masing. Misalnya, Kuil Buddha Lingguo, Rumah Sakit Kekaisaran, Sekolah Kedokteran, dan Perguruan Tinggi Kekaisaran, Sekolah Konfusianisme. Hanya sekolah novel yang tidak. Sekarang Li Qingxian, seorang murid sekolah novel, telah meneruskannya, akhirnya berhasil. Berbagai tanah suci berbeda, tempat ini bukan milik para petani saja. Sebagian besar orang di kota itu adalah manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan apapun. Karena lokasi yang dipilih Li Qingxian terlalu bagus, lokasi tersebut tiba-tiba menjadi salah satu pusat transportasi terpenting di benua ini, dengan banyak pelancong dan pedagang Jianghu yang datang dan pergi. Ada juga banyak orang yang putus asa dan mengungkapkan pengalaman hidup dan pemikiran mereka untuk memperjuangkan masa depan. Tahun pertama, di bawah bimbingan Qian Lingxi, penguasa kota Cloud Void, Liu Chuanfeng, bertindak seolah-olah dia sedang membeli tulang kuda dengan seribu keping emas. Emas dan perak sama sekali tidak pelit. Terlepas dari kualitas novel yang mereka kumpulkan, yang mereka inginkan hanyalah menarik lebih banyak orang. Belakangan, mereka mulai memperhatikan kualitas, dan ambang batasnya juga sangat rendah. Fakta membuktikan, selama manfaatnya cukup, manusia selalu bisa melontarkan motivasi dahsyat yang tak terbayangkan. Hanya dalam beberapa tahun, Sudhohaven telah mengumpulkan lebih dari 10 ribu volume novel. Setelah pemilihan yang cermat, masih ada hampir 100 gulungan tersisa. Li Qingxian menyapu matanya dan mencatat semuanya ke dalam gulungan batu giok. Dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, sudah waktunya membeli anggur untuk diminum. Tanda seru-tanda seru petik 2. Jalan yang panjang itu panjang, jangan mengeluh dalam perjalanan yang sepi, akan ada hari di mana dunia mengenalmu. Di kota kecil yang dikelilingi pegunungan, suara orang-orang riuh, bersulang, dan sangat meriah. Perjamuannya berjalan lancar, dan Sen Yu Su duduk tinggi. Dia disukai oleh semua orang, tetapi wajahnya diselimuti lapisan kabut, tanpa sedikitpun kegembiraan. Ruan Yao Zhu tidak menerima undangannya, dan Li Qingxian terkutuk itu terus memperluas wilayahnya. Dalam waktu 2-3 bulan, dia telah mencapai keliling 100 Li. Yang lebih parahnya lagi, ia juga merawat ribuan bunga dan tanaman aneh dalam radius 100 Li dengan tertib, tidak hanya membuktikan dirinya sendiri, tetapi juga membuktikan keakuratan penglihatan Ruan Yao Zhu. Kebaikan Ruan Yao Zhu terhadap Li Qingxian sungguh tidak biasa, dan makna dibaliknya membuatnya gemetar ketakutan. Ruan Yao Zhu jelas sudah sangat tidak puas dengannya. Jika ada suatu hari ketika Li Qingxian melewati empat kesengsaraan surgawi, memiliki kekuatan yang lebih kuat, dan memiliki lebih banyak doppelganger, maka dia akan segera diusir, sama seperti para pecundang yang telah diausir. Para pecundang setidaknya punya pilihan lain, dan baginya, tidak ada tempat yang lebih cocok untuk bercocok tanam selain taman 100 ramuan. Melewati lima kesengsaraan surgawi, impian untuk menjadi murid penerus akan diperpanjang tanpa batas waktu, dan menjadi teman dao bersama Ruan Yao Zhu bahkan lebih merupakan ocehan orang idiot. Dia tidak bisa menahan perasaan menyesal. Mungkin dia seharusnya tidak menunjukkannya secara langsung, dan seharusnya menunggu sampai dia menjadi murid penerus sebelum perlahan-lahan merencanakannya. Tetapi jika bukan karena mendapatkan bantuannya, mengapa dia memutar otak dan mengambil risiko menyinggung perasaannya untuk terus maju selangkah demi selangkah. Dia terlalu percaya diri, berpikir bahwa tidak ada yang bisa menggantikan posisinya dengan volume natural Heavenly Thomas. Jika tidak, dia tidak akan berani mengambil satu inci pun dan mengambil satu mil. Dia tidak menyangka bahwa seseorang yang mengolah buku surgawi lainnya juga dapat menggantikan posisinya. Berengsek. Jejak kekerasan melintas di matanya, dan cangkir anggur di tangannya pecah. Krisis terus mendekat, tapi dia hanya bisa duduk di sini, tanpa solusi sedikitpun. Ini adalah taman 100 ramuan, dan semuanya berada di bawah kendalinya, jadi dia tidak bisa menggunakan trik apapun. Dia sepertinya sedang menatapnya dari posisi tinggi. Kelembutan dan kebodohannya yang biasa memberinya ilusi, bahwa jarak di antara mereka sangat dekat. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada kesenjangan besar antara murid kamar dan murid penerus. Jika dia diusir dari 100 Herb Garden, hal itu tidak hanya akan berdampak besar pada budidayanya, tapi dia juga akan ditanyai dan bahkan ditekan. Karena prestisenya di sekte penampilan segudang terlalu tinggi, menjadikannya musuh setara dengan mengukir kata, buruk di wajahnya. Tepat ketika dia tidak berani untuk terus memikirkannya, seorang kultifator diam-diam datang ke belakang Sen Yusu dan mengiriminya pesan telepati, Saudara senior Sen, anak itu telah meninggalkan taman 100 ramuan. Bagus sangat bagus. Sen Yusu mengangkat kepalanya dan meminum semuanya dalam satu tegukan, lalu melemparkan cangkir anggurnya dan terbang menjauh. Semua orang saling memandang, tidak tahu apa yang terjadi. Di gua 100 ramuan, Ruan Yusu sedikit mengernyit, Sen Yusu ini keterlaluan. Rusa sembilan warna itu menjelma menjadi wujud manusia dan diletakkan secara horizontal di dalam keranjang, kakinya yang halus terayun ke depan dan ke belakang. Dengan malas ia berkata, dia takut diusir dari 100 herb garden, jadi dia ingin mempertaruhkan semuanya dalam satu lemparan. Ruan Yusu menghela nafas, dia telah berada di taman 100 ramuan selama bertahun-tahun, bahkan jika dia tidak memiliki kelebihan apapun, dia masih bekerja keras. Selama dia menahan diri dan bekerja dengan serius, bagaimana saya bisa begitu tidak berperasaan? He he, walaupun kalian berdua mengolah buku alam surgawi, arahnya sangat berbeda. Apa yang anda lihat adalah pertumbuhan semua makhluk hidup. Langit memiliki keutamaan dalam merawat semua makhluk hidup, menggunakan kebajikan untuk menggembalakan semua makhluk hidup. Ini adalah watak seorang raja. Dia menghabiskan banyak kesulitan untuk mencapai langkah ini. Apa yang dia lihat adalah perjuangan semua makhluk hidup, jadi dia melakukan yang terbaik untuk mengecualikan mereka yang merupakan ancaman baginya. Dia masih ingin mendapat lebih banyak sinar matahari dan hujan dari anda. Inilah watak masyarakat awam. Tetapi metode kultivasi pada akhirnya mati, dan orang-orang masih hidup. Kita telah lama melampaui apa yang disebut raja dan rakyat jelata. Kakak Mudali juga bukan dari keluarga kerajaan, tapi dia memiliki ambisi, tekad, dan ketegasan yang besar, melebihi saya. Anak itu aneh? Aku mohon, jangan puji dia lagi. Dari sudut pandang Sen Yusu, tentu saja anda akan mengusirnya dari taman seratus ramuan. Betapapun baik hati seorang raja, rakyat jelata tetap saja skeptis. Selain itu, siapa yang akan mentolerir seseorang yang ingin merusak kultivasinya sendiri jika tetap berada di sisinya? Kamu selalu terlalu mudah diajak bicara, kamu seharusnya sudah memukulinya dengan kejam sejak lama. Tapi ini juga bagus, setidaknya dia tidak akan menjadi penghalang bagimu, jauh lebih aman dari anak itu. Tidak, aku harus menghentikannya. Dia masih belum melakukan apa-apa. Yi, mungkinkah kamu akhirnya belajar menggunakan identitasmu sebagai murid langsung untuk menekan orang? Goda rusa sembilan warna itu. Setidaknya aku harus mengingatkan kakak mudali. Kamu ingin menemuinya. Omong kosong. Seribu empat ratus lima. Mata rusa itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang langka, mengandung teguran dan peringatan. Ruan Yauzu hanya bisa berkata, baiklah, aku tidak akan menunjukkan diriku, tapi aku ingin meminta kakak bela diri sulung untuk membantuku mengawasi mereka. Mereka semua adalah orang-orang dari Taman Seratus Ramuan, bagaimana aku bisa duduk diam? Meskipun Li Qingxian pandai bertarung, Sekte Wansiang adalah tempat yang memperhatikan senioritas. Jika dia bertarung dengan murid batin di kota Wansiang, dia akan sangat menderita. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu memanjakan Shen Yusu. Sekarang dia akan menyakiti orang baik, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Kakak bela diri tertua. Krusa Sembilan Warna itu mengungkapkan ekspresi aneh. Meskipun ia dapat memahami pikiran Ruan Yauzu, membiarkan orang tersebut ikut campur dapat menimbulkan masalah. Ruan Yauzu juga merasa itu tidak pantas, tapi dia bersikeras, bahkan jika itu adalah saudara bela diri mudali dan bukan saudari bela diri mudali, saya akan melakukan hal yang sama. Krusa Sembilan Warna melihat ekspresi tekadnya dan tahu bahwa tidak ada gunanya membujuknya, baiklah, baiklah, lakukan sesuai keinginanmu. Dia berpikir, ini juga bagus, orang itu jauh lebih kuat dariku dan memiliki hubungan seperti itu dengan Yauzu. Begitu dia merasa bocah nakal itu adalah ancaman, dia pasti tidak akan melepaskannya. Aku tidak peduli betapa bodohnya pikiranmu. Salju lebat juga turun di lautan. Saat angin dingin bertiup, ia menari-nari dengan liar. Ruang antara laut dan langit kacau dan kabur. Li Qingshan bersiul melaluinya. Shen Yusu mengikuti di belakangnya dari kejauhan. Ekspresinya agak seram, tidak lagi selembut biasanya. Dia seperti predator yang mengejar mangsanya, berharap bisa segera membunuh Li Qingshan di laut. Namun, dia dengan paksa menekan pemikiran ini. Mereka berdua adalah murid sekte Wanxiang dan saling membunuh adalah hal yang tabu di sekte tersebut. Jika dia membunuh Li Qingshan, dia tidak akan bisa lolos dari hukuman. Adapun karena tidak cocok dengan Li Qingshan, dia bahkan tidak memikirkannya. Huff, aku terlalu ceroboh hari itu dan jatuh ke dalam perangkapnya, tidak bisa menggunakan banyak metodeku. Jika saya sudah berusaha sekuat tenaga sejak awal dan menggunakan jiwa yin saya untuk merapal mantra, bagaimana mungkin seorang penggarap jiwa yang baru lahir bisa melawannya? Hak apa yang dimiliki seorang penggarap jiwa baru lahir untuk bertukar pukulan dengannya? Aku hanya membenci wanita jalang itu, Ruan Yusu, karena memilih waktu itu untuk muncul dan mempermalukanku tanpa alasan. Dia penuh kebencian, tapi dia tidak peduli bahwa Ruan Yusu telah membantunya memegang senjata ajaib kelahirannya, staff bambu hijau sembilan bagian, dan kebaikan selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, Li Kingshan berhenti dan berdiri di atas lautan badai. Mungkinkah aku ketahuan? Chen Yusu merasakan hawa dingin di hatinya dan dia segera berhenti. Ada sedikit rasa takut di hatinya. Di Taman Seratus Ramuan, sudah lebih dari seratus tahun sejak dia berpartisipasi dalam pertarungan. Mustahil. Budidaya Naturheavenly Tome saya unggul dalam menyembunyikan aura saya. Dia pasti tidak akan bisa menemukanku. Bahkan jika mereka mengetahuinya, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Memang benar, Li Kingshan tidak memperhatikannya. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan mengingatnya. Bagaimanapun, dia hanyalah orang yang picik. Apa yang membuatnya berhenti adalah bintang yang bersinar di kehampaan tanpa batas, sebuah dunia baru. Dia memiliki dua bayangan cermin. Salah satunya adalah Dewa Dunia Lima Benua Dunia, sementara yang lainnya menemani binatang pemakan kekosongan saat melintasi kehampaan. Terbang ke dunia baru, dia telah menunggu. Setelah perjalanan panjang, Deep Blue Little Fatih akhirnya sampai di depan bintang. Tanpa perintahnya, ia tidak dapat mengatasi nalurinya dan melahap jenisnya sendiri. Itu hanya bisa mendekati ekstrim. Li Kingshan keluar dari mulutnya yang seperti jurang dan melihat sekeliling. Dia bisa dengan jelas melihat benua dan lautan di bawah awan seperti kapas. Dunia ini jauh lebih kecil dari dunia lima benua, tapi jauh lebih besar dari dunia kecil yang asli. Mungkin itu adalah dunia kecil yang dapat menampung satu kesengsaraan surgawi. Sekalipun melahapnya, dunia lima benua tidak bisa segera berevolusi. Itu juga bisa berkembang pesat. Ini memberi kepercayaan kepada semua penggarap di lima benua dunia. Dia tidak segera memerintahkan Deep Blue Little Fatih untuk melakukannya. Ada miliaran makhluk hidup di dunia baru ini. Dia membutuhkan pohon anggur pendakian surga. Hanya ada satu pohon anggur mendaki surga, dan tanaman itu selalu terhubung dengan alam manusia. Ini untuk mencegah perubahan situasi dan memberikan jalan keluar bagi Little N dan yang lainnya. Dia memegang dagunya dan berpikir sejenak. Dia memutuskan untuk menarik tanaman anggur mendaki surga keluar dari alam manusia dan melahap dunia baru terlebih dahulu. Setelah sekian lama, sekte fenomena segudang tidak bereaksi apapun. Bagaimanapun, Chuo Long belum mati. Bahkan jika dia tetap tinggal di sekte tersebut, masih ada lampu kehidupan. Pasti tidak akan padam. Dunia baru ini terlalu besar. Tidak perlu waktu lama untuk menyelesaikan proses melahapnya. Ketika dia menghubungkan Heaven Klimbing Finn ke dunia lima benua dan lemak kecil biru tua, dia segera mulai melahap dunia baru. Di dunia baru, semua makhluk hidup memandangnya. Sebulan yang lalu, bintang raksasa berwarna biru tua muncul di langit malam. Itu terus bertambah besar dan dapat terlihat dengan jelas bahkan di siang hari. Pada saat ini, akhirnya menutupi seluruh langit. Ini memberi orang ilusi bahwa langit cerah bermil-mil jauhnya. Namun, tidak ada matahari, bulan, atau bintang. Ketakutan akan akhir dunia sudah terlalu lama menyelimuti udara. Saat ini, ada ketenangan yang aneh. Yang harus mereka lakukan sekarang hanyalah menerima nasib mereka. Tidak ada yang bisa melupakan adegan ini. Retakan hitam muncul di langit dan tiba-tiba menutupi seluruh langit. Li Qing San menghela nafas lega. Akan sangat bagus jika dia bisa memiliki kekuatan seperti itu di alam manusia. Dia tersenyum dan melanjutkan ke depan. Ketika dia tiba di kota miriat fenomenon, dia langsung menuju ke langit. Begitu dia memasuki kota, kultifator wanita yang memimpin jalannya terakhir kali sudah menunggunya. Saudara senior Li, yang mulia roh meminta saya untuk membesarkan Anda. Li Qing San sedikit terkejut. Kakak senior. Kakak senior, kamu telah meningkat pesat dalam daftar fenomena segudang. Kamu sudah melampauiku. Kultifator perempuan tersenyum hangat dan berbicara dengan lembut. Dibandingkan terakhir kali, dia adalah orang yang benar-benar berbeda. Ketika dia pertama kali bergabung dengan sekte tersebut, dia hanyalah seorang pelayan. Butuh ratusan tahun baginya untuk menjadi seorang kultifator jiwa yang baru lahir dan menjadi seorang murid. Dia kemudian menemukan pekerjaan di langit. Tapi, saudara senior Li, di depannya ini bukan hanya seorang murid begitu dia bergabung dengan sekte tersebut. Tapi dia juga naik hampir seribu peringkat dalam daftar fenomena segudang dalam waktu singkat. Dia bahkan dipanggil oleh yang mulia roh Gui Hai dua kali. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi murid. Bagaimana mungkin dia tidak merawatnya? Daftar segudang fenomena, Li Qing San belum pernah mendengar hal seperti itu. Kakak senior, tahukah kamu? Tidak mengherankan. Anda baru saja bergabung dengan sekte ini belum lama ini. Kamu benar-benar jenius. Kultifator perempuan berjalan berdampingan dengannya. Dia berbicara dan tersenyum saat mereka berjalan. Setelah mendengarkan penjelasannya, Li Qing San menyadari bahwa sekte fenomena segudang sebenarnya memiliki tempat yang begitu ajaib. Dia harus pergi dan melihatnya nanti. He he, setelah presentasi bukunya kali ini, bukankah rangkingnya akan semakin naik? Dia tidak memasuki kota hanya untuk menyerahkan bukunya. Sebagai seorang murid, ia dapat memperoleh banyak manfaat, seperti gua tempat tinggal, harta dharma, tunggangan, dan lain sebagainya. Ruan Yao Zhu membawanya ke taman seratus ramuan terakhir kali dia meninggalkan kota, jadi dia tidak punya waktu untuk menerimanya. Harta dan tunggangan dharma dapat diubah menjadi penanda buku bahkan jika dia tidak membutuhkannya. Tapi tempat tinggal di gua adalah suatu keharusan. Dia tidak bisa membiarkan Little N dan yang lainnya berada dalam bahaya. Tapi kalau dipikir-pikir, gua tempat tinggal yang diberikan oleh sekte fenomena segudang tidak akan jauh lebih baik. Dia menginginkan sebuah vila besar di tingkat gua naga sejati, bukan rumah yang cocok sembarangan. Tapi dia tidak tahu berapa harga rumah di sini. Tapi itu tidak masalah. Dengan yang mulia roh Gui Hai, dia mampu membelinya tidak peduli seberapa mahal harganya. 1406. Apa? Kualitasnya terlalu buruk. Lihat lebih dekat. Li Qingshan memegang lot kuningan sambil berkata dengan marah kepada yang mulia roh Gui Hai. Setelah berusaha keras, dia hanya mendapatkan sebanyak ini. Ini sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Yang mulia roh Gui Hai mengalihkan pandangannya ke slip giok itu lagi dan benar-benar mengambil kembali sebidang kayu mistik dari tangan Li Qingshan. Li Qingshan sangat marah. Penanda yang ditambahkan ini bahkan tidak cukup untuk satu lot batu giok hijau. Tua ini bukan bopeng tapi penipu. Yang mulia roh Gui Hai tiba-tiba bertanya, dari mana Anda mendapatkan buku-buku ini? Li Qingshan memutar matanya. Tidak ada gunanya berbohong di depan tua ini, jadi dia memutuskan untuk tidak menjawab. Yang mulia roh Gui Hai berkata dengan sungguh-sungguh, jangan marah. Kualitas buku yang Anda bawa kali ini jauh lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Saya tidak pernah salah menilai nilai buku. Ya, aku salah. Li Qingshan memikirkannya dan tidak punya pilihan selain mengakuinya. Buku-buku yang dibawanya terakhir kali semuanya merupakan karya indah yang telah dicuci selama ribuan tahun. Namun kali ini, mereka adalah hasil kreasi sekelompok orang yang mencari uang hanya dalam beberapa tahun saja. Meski telah diseleksi dengan cermat, kualitas bukunya tentu saja tidak sama dengan sebelumnya. Jalan pintas ini memang tidak mudah untuk diambil. Lupakan saja, aku akan mencari cara lain. Saat dia hendak mengucapkan selamat tinggal dan pergi, tidak pernah kembali lagi. Yang mulia roh Gui Hai mengambil lot batu giok hijau lainnya dan menyerahkannya kepada Li Qingshan. Apa ini tadi? memberi wortel setelah ditusuk. Li Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ini hadiah hiburan? Yang mulia roh Gui Hai berkata, ini adalah depositnya. Li Qingshan berkata, tidakkah menurutmu buku-buku itu jelek? Yang mulia roh Gui Hai berkata sambil tersenyum tipis, hanya karena kali ini buruk bukan berarti akan buruk di lain waktu. Saya meninggalkan beberapa komentar di slip giok. Pelajarilah dengan baik, saya yakin akan lebih baik di masa depan. Masa depan. Jantung Li Qingshan berdebar-debar. Buku-buku ini tidak ditulis olehnya, jadi apa yang perlu dipelajari? Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada kesalahan besar dalam masalah ini sejak awal. Novel memang fiksi, tapi pasti berdasarkan kenyataan. Yang mulia roh Gui Hai adalah eksistensi yang dapat menyimpulkan banyak informasi hanya dengan satu atau dua kalimat. Melihat ekspresinya yang setengah tersenyum, seolah-olah dia telah mengetahui semua sebab dan akibat. Novel-novel ini mungkin secara tidak sengaja. Banyak hal telah terungkap. Yang disebut jalan pintas sebagian besar berbahaya. Satu kesalahan saja akan menyebabkan seseorang jatuh ke dalam jurang. Tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Sebuah kesalahan besar, Li Qingshan dengan tegas mengembalikan lot batu giok biru itu kepada Spirit Soverein Gui Hai. Maaf, aku tidak punya lagi. Spirit Soverein Gui Hai sudah berbalik untuk pergi. Apa yang sudah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Jika Anda tidak dapat membawa buku yang lebih banyak dan lebih baik, Anda akan menipu atasan Anda dan akan dihukum berat. Li Qingshan merasakan sakit kepala. Maksud yang mulia roh Gui Hai adalah, sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Pang, kamu sudah memasuki sarang pencuri. Jika Anda tidak memuaskan saya, jangan berpikir untuk pergi tanpa cedera. Yang mulia roh Gui Hai tiba-tiba berhenti. Apakah kamu ingin tahu rahasia umur panjang? Hmm, ya. Urusi urusanmu sendiri. Li Qingshan mengerutkan kening dan berjalan keluar dari langit. Dia menghirup udara dingin dalam-dalam dan alisnya mengendur. Dia tidak menyesalinya. Ini karena dia tidak punya pilihan lain. Sejak dia menolak untuk meninggalkan sekte fenomena segudang, dia mengambil risiko. Dia harus mengambil jalan berbahaya ini. Membiarkan yang mulia roh Gui Hai memahami situasinya bukanlah hal yang buruk. Setidaknya, hal itu bisa mengurangi kecurigaannya. Manusia selalu lebih ramah terhadap hal-hal yang dapat mereka pahami dan kendalikan. Melalui sikap yang mulia roh Gui Hai saat ini, seseorang dapat melihat satu atau dua hal. Selain itu, dia tidak memiliki niat buruk terhadap sekte fenomena segudang. Dia datang ke sini untuk berkultivasi. Semua yang dia lakukan bermanfaat bagi perkembangan sekte fenomena segudang. Dia percaya bahwa yang mulia roh Gui Hai hanya akan mengurus urusanmu sendiri jika dia melihat semua ini. Sekalipun itu adalah hasil terburuknya. Di masa depan, pertarungannya dengan Cuolong akan terungkap sebelum dia bergabung dengan sekte fenomena segudang. Itu tidak akan dianggap sebagai pembunuhan saudara. Terlebih lagi, dia tidak membunuh Cuolong pada akhirnya. Itu hanya dendam pribadi atas keuntungan. Dia percaya bahwa ketika hari itu tiba, dia akan menjadi murid yang mewarisi ajaran. Sekte fenomena segudang tidak perlu berurusan dengan murid ajaran warisan yang ada demi murid ajaran warisan yang telah jatuh ke dalam domain fin. Secara keseluruhan, keberuntungannya cukup bagus. Seperti yang dikatakan oleh yang mulia roh Gui Hai, hanya karena kali ini tidak bagus bukan berarti kali berikutnya tidak akan bagus. Kota Cloud Void baru saja dibangun, dan semuanya masih dalam tahap awal. Karena, pembaca berpengalaman, seperti yang mulia roh Gui Hai bersedia percaya bahwa waktu berikutnya akan lebih baik, dia tidak punya alasan untuk meragukannya. Jalan pintas ini masih bisa diambil. Berdiri di platform tinggi dan melihat keluar, kota miriat fenomenon tertutup salju putih. Dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna, memberikan suasana meriah. Ada sedikit aroma anggur di angin dingin, menggugah selera makannya. Mengikuti aromanya, dia menemukan sebuah restoran. Dia pertama kali mencicipi secangkir segala jenis anggur dan memilih yang terbaik. Dia menuangkan semua penanda buku yang dia peroleh dari persembahan buku ke dalam labu logam. Setelah meminum beberapa suap, dia merasakan gelombang panas mengalir di perutnya. Dia langsung merasa senang. Mengingat daftar fenomena segudang yang disebutkan oleh kultifator wanita, dia pergi karena penasaran. Alun-alun itu dipenuhi orang dan kereta. Suara celote, tawa, dan pedagang asongan naik turun memenuhi langit. Di tengah kerumunan yang melonjak, Li Qingshan berdiri tak bergerak di depan daftar fenomena segudang. Dia menutup telinga terhadap hirup pikuk saat dia melihat langsung ke bagian atas daftar. Panas di perutnya berubah dingin saat dia merasakan bahaya. Yang pertama dalam daftar fenomena segudang, Lin Suan. Atau lebih tepatnya, Cu Tian. Jadi dia adalah kakak laki-laki tertua dari sekte fenomena segudang. Saat itu juga, masa lalu terlintas, dan banyak pertanyaan terjawab. Cu Tian adalah reinkarnasi dari kakak laki-laki tertua dari sekte fenomena segudang, Lin Suan. Bakatnya yang tak tertandingi berasal dari sini. Bagaimanapun, dia pernah menjadi penguasa manusia di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia bukanlah reinkarnasi dewa, yang sebenarnya, tidak banyak deva yang dapat dibandingkan dengannya bahkan di dao surgawi. Tanaman anggur pendakian langit milik Tian Rongzi pasti berasal darinya juga. Saat itu, dia masih menjadi cutian yang bodoh. Alasan mengapa dia bisa mendapatkan kepercayaan cuolong dan berhasil melakukan serangan balik mungkin karena dia menyamar sebagai Lin Suan. Hanya setelah datang ke sekte fenomena segudang barulah dia memahami betapa berharganya buku surgawi. Itu adalah teknik budidaya tiada taraf yang dapat membantu seseorang menjadi manusia abadi. Lin Suan bisa dengan santai mengeluarkan buku surgawi Cloud Furnace untuk berterima kasih kepada Rusin. Seberapa murah hati itu? Namun, dia punya lebih banyak pertanyaan. Mengapa Lin Suan bereinkarnasi? Pertama-tama, jelas tidak bekerja sama dengan rencana cuolong. Dia juga menemukan nama cuolong di peringkat fenomena segudang, dan kebetulan itu adalah yang terakhir di antara murid langsung. Bagaimana bisa yang terkuat bekerja sama dengan yang terlemah, apalagi melakukan pengorbanan sebesar itu? Sembilan negara tidak sebanding dengan Lin Suan yang menyerahkan segalanya. Terlebih lagi, cuolong bertekad menjadikan sembilan negara sebagai wilayah kekuasaannya. Lin Suan tidak bisa memonopolinya. Bagi sekte fenomena segudang, tidak ada gunanya menukar murid langsung dengan gua surga. Selain itu, itu adalah kakak laki-laki tertua dari sekte fenomena segudang. Lalu hanya ada satu penjelasan. Umur Lin Suan hampir habis, dan dia harus bereinkarnasi. Jika Letian bisa bertaruh dengan kepala sapi ahbian, maka dengan identitas dan kultifasi Lin Suan, dia secara alami bisa melakukan sesuatu. Dengan demikian, ia berhasil bereinkarnasi ke sembilan negara dan membawa tanaman rambat pendaki langit bersamanya. Biarpun dia bereinkarnasi sebagai anjing, dia bisa dengan cepat menjadi roh. Adapun mengapa dia tidak bereinkarnasi ke alam fana, mungkin ada beberapa alasan. Alam fana terlalu luas dan tidak mudah ditemukan. Jika dapat dengan mudah ditemukan, sekte fenomena segudang mungkin bukannya tanpa musuh. Selain itu, di alam fana, kultifator tingkat rendah terlalu lemah, dan tidak ada jaminan keselamatan mereka. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di sembilan negara. Dengan bakat cutian dan bantuan tanaman rambat pendakian langit, dia bisa dengan cepat membuat nama untuk dirinya sendiri dan melindungi dirinya sendiri. Selain itu, sistem seratus aliran pemikiran tampaknya dibuat khusus untuknya. Lin Suan memiliki hubungan dekat dengan Cuo Long. Cuo Long pasti mendapat banyak bantuan dari kakak tertua ini agar dia bisa mencapai level penguasa manusia dengan begitu cepat. Lin Suan pasti sudah bersiap sejak saat itu. Dengan hubungan ini, Cuo Long dapat menjadi pembimbingnya dan membantunya memulihkan ingatan dan kultifasinya sesegera mungkin sehingga ia dapat kembali ke sekte fenomena segudang. Sayangnya, manusia mengusulkan, Tuhan yang menentukan. Sebelum ingatan dan kultifasinya pulih, dia digigit ular berbisa, kian rongsi, dan hampir kehilangan nyawanya. Meskipun itu adalah berkah tersembunyi, dan dia memulihkan sebagian ingatannya, dia tahu dari kejadian dengan Raja Pohon beringin bahwa ingatannya pasti tidak lengkap. Semangat seorang penggarap bangunan yayasan yang terluka parah tidak sanggup menanggung semua kenangan akan penguasa manusia. Gulungan acak buku surgawi berisi banyak sekali informasi. Untuk bereinkarnasi dan berkultifasi lagi, dia mungkin menyiapkan lebih dari satu gulungan buku surgawi. Selain banyaknya pengalaman dalam berkultifasi, ingatan yang tertinggal di bidang lain pun semakin terbatas. 1407 Ini bukanlah kabar baik bagi Li Qingshan. Itu berarti ada lebih banyak lagi variabel yang tidak dapat diprediksi. Jika itu hanya huilong, selama lampu kehidupannya tidak padam, tidak ada yang akan menganggapnya aneh meskipun dia tidak muncul selama 8 hingga 10 tahun. Ini adalah gaya hidup para petani. Namun, jika itu melibatkan kakak senior yang bereinkarnasi dari sekte fenomena segudang, maka hal-hal akan sulit untuk dikatakan. Siapa yang tahu berapa banyak teman dan musuh yang dia miliki di sekte fenomena segudang? Banyak orang yang mengincar tempat tinggal naga sejati. Mungkin bahkan dua master sekte dari sekte fenomena segudang akan memberikan perhatian khusus. N kecil dan yang lainnya telah tinggal di kediaman naga sejati. Meskipun bermanfaat untuk budidaya, itu terlalu tidak aman. Saya harus berpindah tempat sesegera mungkin, meskipun hanya sedikit lebih buruk. Li Qingshan mengambil keputusan. Namun, lemak kecil biru tua masih memerlukan waktu untuk melahap dunia baru. Jika dia mencabut tanaman rambat pendakian langit sekarang, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati? Tidak ada yang terjadi setelah sekian lama, ini bukan suatu kebetulan. Li Qingshan menekan jejak kegelisahan di hatinya dan terus menuju ke taman binatang roh untuk mengambil tunggangannya. Namun, seorang guru Mohis pernah berkata, jika Anda khawatir tentang sesuatu yang terjadi, kemungkinan besar hal itu akan terjadi. Utara kota Miriat Penomenon, 18 ribu li. Angin menderu-deru dan ombak mengamuk, berulang kali menghantam tebing hitam. Badai salju menari dan bergemuruh saat melewati tebing. Sebuah tablet batu hitam berdiri di atas tebing, menghadap ke laut yang mengamuk. Empat kata besar terukir di atasnya, tempat tinggal Gua Suan Ming. Jika Li Qingshan ada di sini, dia pasti tahu bahwa kata-kata ini ditulis oleh orang yang sama dengan tempat tinggal naga sejati. Di belakang tablet batu itu ada sebuah gunung. Gunung itu tingginya puluhan ribu li, menembus awan seolah terhubung ke langit. Tidak ada puncak di puncak, hanya jurang dalam yang membentang puluhan li. Itu seperti mata hitam yang tertanam di lautan awan, menatap langit yang tak berujung. Jurangnya begitu dalam sehingga cahaya pun tidak bisa meneranginya. Kepingan salju yang beruntung tersapu badai dan terlempar ke atas awan, namun sayangnya jatuh ke dalam jurang. Itu memiliki warna kristal dan bentuk heksagonal. Seperti roh yang tersesat, ia berkeliaran dengan ragu-ragu, melayang dengan ringan. Setelah hanyut dalam jangka waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya mencapai dasar jurang. Tanpa suara, riak samar muncul di permukaan danau yang hitam dan transparan, menghilangkan warna berkilauan dan bentuk heksagonalnya. Riaknya seharusnya segera meredah, namun permukaan danau berangsur-angsur melonjak. Sudah waktunya, Lin Suan, apakah kamu gagal? Sebuah suara yang dalam dan kuat bergumam pada dirinya sendiri. Sepasang mata naga tiba-tiba terbuka di danau hitam. Tubuh gelap di dasar danau tiba-tiba bergerak. Sisik hitamnya beriak seperti air mengalir. Kelima cakarnya menjulur dan menancap di bebatuan terjal. Ia menopang tubuhnya yang besar, mengangkat kepalanya, dan meraung ke arah langit. Ledakan Seolah-olah gunung berapi berusia seribu tahun telah bangkit kembali dalam sekejap mata. Yang menyembur bukanlah lahar atau api, melainkan gelombang amukan yang berbobot puluhan juta ton. Seekor naga yang marah muncul dari gelombang yang bergelombang. Pada saat ini, awan naga yang agum terdengar, menyebarkan lapisan awan sejauh ribuan mil. Gelombang yang melonjak berubah menjadi awan yang mengelilingi naga mendalam bermata emas dan membubung ke langit. Kepala naga itu menuju ke arah gua naga sejati. Dipisahkan oleh dinding kristal transparan. Li Qingxian memusatkan seluruh perhatiannya pada telur ikan aneh bersayap. Yang dia lihat hanyalah makhluk itu, terbang, di dalam air, menimbulkan serangkaian cipratan. Tampaknya memiliki semacam kekuatan aneh. Urayan pada tanda di sampingnya adalah sebagai berikut. Telur ikan glory, ikan glory dewasa. Badan ikan, sayap burung, bersuara seperti bebek mandarin, bisa terbang dan berenang, serta pandai bermain air. Legenda mengatakan bahwa ia memiliki hubungan darah dengan Kun Peng, tetapi hal itu belum terbukti. Harganya tujuh batang kuningan, beli dua gratis satu. Aku bisa memberikannya pada Yan Ying untuk dimainkan. Li Qingxian mendecahkan lidahnya dengan heran. Dia terus maju dan tiba di depan sangkar besi lainnya. Di dalamnya ada seekor beruang coklat besar. Matanya terpejam seolah sedang tidur, dan ia sedang memeluk tiang kayu di lengannya. Tanda di sampingnya menunjukkan bahwa ini adalah anak beruang. Daripada mengatakan dia sedang tidur, lebih tepat mengatakan bahwa dia bahkan belum membuka matanya. Harganya jauh lebih mahal dibandingkan telur ikan glory itu. Anak beruang itu berguling-guling dalam tidurnya, dan tiang kayu di lengannya hancur berkeping-keping. Hem, seekor anak harimau pun sangat galak. Aku penasaran akan seberapa ganasnya dia jika sudah dewasa. Pantas saja ia membutuhkan sangkar besi setebal itu. Li Qingxian melanjutkan ke depan. Binatang pemakan besi juga dikenal sebagai beruang hitam dan putih. Mereka bisa makan besi dan bambu, dan cerdas. Catatan, mereka dapat dibesarkan bahkan ketika mereka tidak muda lagi. Hem, ini bagus, ini bagus. Li Qingxian seperti anak kecil yang mengunjungi kebun binatang untuk pertama kalinya. Dia begitu bersemangat hingga ingin bertepuk tangan. Taman binatang spiritual, ini sungguh sangat menyenangkan. Itu agak mirip dengan, Taman Ramuan. Keduanya adalah gua surga, dan bagian dalamnya seperti taman alam. Ada berbagai jenis binatang aneh dan langka yang bisa dipilih orang. Apakah mereka terbang di langit, berlari di tanah, atau berenang di air, semuanya ada. Beberapa makhluk spiritual bisa terbang di langit, berlari di tanah, dan bahkan berenang di air. Banyak dari mereka hanya terdengar dalam legenda, dan beberapa bahkan tidak pernah terdengar. Saudara bela diri senior, sudahkah kamu memilih? Binatang pemakan besi ini ditangkap oleh Saudara bela diri senior sima dari Taman Binatang Spiritual dengan susah payah. Sangat mudah untuk membesarkannya. Yang Anda butuhkan hanyalah bambu dan besi. Jika Anda ingin beternak anak beruang, Anda harus membeli setidaknya beberapa ribu kilogram daging sebulan. Itu bukanlah jumlah yang sedikit. Binatang pemakan besi juga seekor beruang, dan jika ia menjadi ganas, ia tidak lebih buruk dari anak beruang. Ia bahkan lebih mirip manusia, dan dikatakan dapat mengendalikan pikiran seseorang. Lihatlah matanya. Petugas wanita yang bertanggung jawab atas resepsi memperkenalkannya dengan sangat antusias. Dia telah mengikuti Li Qingshan sepanjang jalan dan hampir berjalan melewati seluruh Taman Binatang Spiritual. Dia tidak mengungkapkan sedikitpun ketidaksabarannya. Li Qingshan mengikuti jarinya dan melihat dua lingkaran hitam di bawah matanya. Binatang pemakan besi juga kembali menatapnya. Mungkin karena garis keturunan kilin, sepertinya dia sangat dekat dengannya. Entah kenapa hal itu membuatnya memiliki keinginan yang kuat untuk membeli satu untuk dibesarkan. Namun, ini adalah memilih tunggangan, bukan hewan peliharaan, jadi lebih baik jangan menyianyiakan penanda. Jadi, dia menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, sebaiknya aku mengubahnya menjadi bukmark. Saya suka berjalan sendiri. Petugas wanita itu berkata, Saudara bela diri senior, kamu salah. Yang disebut, Maun, hanyalah sebuah pepatah. Siapa di antara kita yang tidak tahu cara mengendarai awan dan angin? Mengapa kita harus menunggangi binatang buas? Namun, tunggangan tidak hanya berkaitan dengan kehidupan seorang kultifator, tetapi juga merupakan teman seumur hidup yang berbagi suka dan duka. Hanya ada satu manfaat yang tidak bisa saya sebutkan. Ini dapat memperpanjang umur seorang kultifator. Apa maksudmu? Manusia adalah makhluk yang paling cerdas dari semua makhluk. Sayangnya umur mereka terlalu pendek, tidak seperti ras iblis yang dapat dengan mudah hidup selama puluhan ribu tahun. Oleh karena itu, mereka harus belajar dari kekuatan satu sama lain untuk mengimbangi kekuatan mereka. Kekurangannya, mereka memelihara binatang iblis dan menandatangani kontrak aliansi untuk memperpanjang umur mereka. Apakah Anda kenal saudara bela diri senior letian dari Chaotic Live Mill? Li Qing San berkata, Huh. Namun, ku dengar dia bertaruh dengan kepala sapi ahbian di jalan mata air kuning. Petugas wanita itu tersenyum misterius. Itu hanya legenda. Kepala sapi ahbian tidak mudah dibodohi. Pernahkah kamu melihat kodok emas berkaki tiga itu? Li Qing San mengangguk. Katak emas berkaki tiga adalah yang terbaik dalam memperpanjang umur seseorang. Aku khawatir kakak bela diri senior letian hanya berhasil mengulur waktu selama beberapa waktu. Katak emas berkaki tiga lah yang membantunya bertahan hingga nafas terakhirnya. Li Qing San memiliki semua jenis garis keturunan Godfin, jadi umurnya sangat panjang. Dia belum pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Terlebih lagi, umur sebenarnya tidak terlalu berarti baginya. Jika dia tidak dapat mencapai sembilan surga tepat waktu, musuh saudara sapi mungkin tidak akan melepaskannya. Namun, melalui masalah Lin Suan, dia bisa merasakan betapa pentingnya umur bagi kultifator manusia. Penggarap jiwa baru lahir yang normal hanya memiliki umur seribu tahun. Itu jauh dari sebanding dengan Raja Iblis dengan tingkat budidaya yang sama. Dia memandangi binatang pemakan besi yang mengemaskan itu. Huh, binatang iblis ini sungguh menyedihkan digunakan seperti ini. Petugas wanita itu memelototinya. Saudara bela diri senior, kamu tidak boleh mengatakan itu. Orang-orang di Spirit Beast Garden kami semuanya sangat perhatian. Tidak peduli seberapa cerdasnya binatang iblis, mereka tetaplah binatang iblis. Pada akhirnya, mereka hanyalah binatang iblis dan tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Di jalur binatang iblis, hanya 1% dari 10.000 telur ikan kemuliaan yang bisa menjadi ikan kemuliaan. Hanya satu yang bisa tumbuh dan bertelur. Ikan dewasa ini akan melalui segala macam eliminasi dan lolos dari pemburu. Kemungkinannya untuk berkembang menjadi binatang iblis bahkan lebih rendah. Apa gunanya umur panjang? Manusia adalah makhluk yang paling cerdas dari semua makhluk. Kami tidak hanya memberi mereka lingkungan yang lebih baik, kami juga menjaga makanan dan kehidupan sehari-hari mereka. Kita juga dapat menginspirasi kecerdasan mereka dan mengajari mereka berkultivasi, memungkinkan mereka melangkah ke jalur kultivasi. Hanya dengan bercocok tanam mereka akan mempunyai umur yang panjang. Kami memperlakukan mereka lebih baik daripada ayah kami sendiri. Mereka hanya merawat kita dan memberi kita sebagian dari umur mereka. Bukankah itu adil? Of! Li Qingshan tidak bisa menahan tawa. Petugas wanita ini cukup menarik. Memikirkan tentang penguasa roh Gui Hai dan keagungan Rusa Sembilan Warna, dia, yang lebih rendah dari Rusa dan Kura-Kura, mungkin tidak punya hak untuk mengasihani binatang iblis ini. Bahkan jika seseorang hidup di dunia ini, ditunggangi, tidak bisa dihindari. Selanjutnya, ia menaiki tunggangan berwarna putih. Hanya sedikit orang yang berani menjadikan satu pekerjaan untuk mereka. Lebih baik menjalani kehidupan tanpa beban dengan tunggangan ini. Memikirkan kembali saat bajingan cuolong itu ingin dia menjadi tunggangan, itu benar-benar membuatnya marah. Sekarang, dari kelihatannya, itu tidak sepenuhnya merupakan sebuah penghinaan. Sebaliknya, mereka bermaksud mempromosikannya. Namun, dia tidak tertarik pada hal baik yang tidak ada duanya. Jika itu adalah Ruan Yaosu. Ahem. Oh, maafkan aku. Aku mengerti. Namun, menurut saya yang terbaik adalah mengubahnya menjadi bukmark. Saya sudah punya tunggangan. Petugas wanita itu merasa tersanjung. Dia tidak berharap dia meminta maaf padanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika dia bertanya dengan malu-malu, Saudara bela diri senior, apa tungganganmu? Taman Binatang Roh kami juga menyediakan semua jenis makanan lesat. Harganya juga tidak mahal. Ada satu set makanan di sini. Mengangkat tunggangan adalah pengetahuan yang luar biasa. Jika ada sesuatu yang Anda tidak mengerti, saya dapat membantu Anda melihatnya. Bisnis utama Taman Binatang Roh bukanlah menjual binatang roh. Sebaliknya, mereka menyediakan segala jenis layanan terkait. Dia tidak takut Li Qingshan tidak akan membeli tunggangan. Dia hanya takut Li Qingshan tidak mau menaikkan tunggangan. Oh, itu burung Phoenix. Li Qingshan menggunakan Li Fengyuan sebagai alasan lagi. Dia sedang mempertimbangkan kapan harus membawanya ke alam manusia untuk bermain. Dia tidak mengizinkan orang lain naik karena dia tidak mempercayai mereka. Sebagai yang terlemah dari empat raja surgawi, Li Fengyuan jelas tidak termasuk dalam daftar ini. Dia tidak jauh dari kesengsaraan surgawi keempat. Dia pasti akan sangat membantu. Berpura-pura menjadi tunggangan bukanlah ide yang buruk. Tidak ada gunanya dia menungganginya. Adalah wajar bagi seorang anak laki-laki untuk menggendong ayahnya sesekali. Phoenix, Phoenix, petugas wanita itu tercengang. Jika kata kemas berkaki tiga hanya pandai memperpanjang hidup seseorang, maka burung Phoenix pandai dalam kelahiran kembali nirwana. Itu abadi dan akan sangat membantu para kultifator. Belum lagi manfaat lainnya. Namun, burung Phoenix memiliki sifat pendiam dan sombong. Bagaimana itu bisa menjadi tunggangan bagi seseorang? Saudara bela diri senior, kamu tidak bercanda, kan? Li Qingshan berkata, tidak. Apakah ada sesuatu untuk memberi makan burung Phoenix di sini? Lupakan saja, dia suka minum wine dan makan daging. Minumlah anggur dan makan daging. Petugas wanita sudah yakin bahwa Li Qingshan sedang membual. Namun, dia tidak ingin membeberkannya. Dia tersenyum dan berkata, Saudara bela diri senior, bawalah ia ke taman binatang roh kita di masa depan. Aku pernah melihat naga mendalam bermata emas milik Saudara bela diri senior Lin Xuan sekali. Namun, aku belum pernah melihat seekor burung Phoenix sebelumnya. Huh, Saudara bela diri senior ini sangat ramah. Sayangnya dia suka menyombongkan diri. Dikatakan dengan baik, dikatakan dengan baik. Hati Li Qingshan tergerak. Jejak kegelisahan yang tertahan tiba-tiba menjadi jelas. 1408 Cuolong, Cuolong, keluar. Bersamaan dengan auman naga, awan turun dari langit dan menyelimuti langit di atas gua kolam naga. Sisik naga dan tubuh naga terbang di udara, cakar naga dan tanduk naga muncul dan menghilang. Tiba-tiba, kepala naga besar muncul. N kecil tiba-tiba membuka matanya yang jernih dan tenang. Dia memandang Luo Hou Xiaoming dan Gu Yanying dengan tenang. Gu Yanying menghela nafas, kita masih tidak bisa menghindari hal ini. Qingshan baru saja mencabut tanaman rambat pendakian langit. Kebetulan sekali, apakah karena dia? N kecil berkata dengan ringan, tidak mungkin. Luo Hou Xiaoming berkata, tidak ada yang namanya mengelak. Entah itu karena Qingshan atau bukan, ini adalah masalah kita. Dia menutup matanya dan merasakan, naga sejati yang telah melewati enam kesengsaraan surgawi tidaklah mudah untuk dihadapi. Gu Yanying berdiri, saya akan mencoba. Kedatangan naga sejati itu seperti sebuah gunung yang menekan mereka, memotong jalur mundur mereka dan mempertaruhkan nyawa mereka. Namun ketiganya tidak panik sama sekali, apalagi takut atau khawatir. Naga bermata emas itu meraung, jika kamu tidak keluar, aku akan segera menghancurkan guamu. Gemuruh, guntur dan kilat terjalin di awan, berkedip-kedip tanpa batas. Senior, harap tenang. Gu Yanying berjalan keluar gua dan sampai ke puncak gunung. Dia membungkuk dan bertanya, bolehkah saya bertanya mengapa Anda mencari kaisar saya? Siapa kamu? Naga bermata emas itu menundukkan kepalanya dan menatap Gu Yanying. Gu Yanying menjawab dengan tenang, saya adalah bawahan kaisar saya, Chuo Long. Saya di sini untuk menjaga gua kolam naga. Naga bermata emas berpikir dalam hati, jika dia bukan murid sekte alam, maka dia pasti berasal dari dunia bawah. Artinya tanaman rambat pendakian langit telah berhasil disambungkan kembali. Naga itu sedikit lega. Awalnya, dia bisa merasakan keselamatan Lin Suan dengan jelas. Namun, setelah dia bereinkarnasi, bahkan lampu kehidupan yang dia tinggalkan di sekte tersebut telah padam. Semua koneksi terputus dan dia tidak bisa lagi merasakan Lin Suan lagi. Di mana Chuo Long? Gu Yanying ragu-ragu, ini. Apakah dia masih berada di sembilan negara? Gu Yanying tidak mengetahui identitas naga mendalam bermata emas, tetapi karena dia mengenal Chuo Long dan tidak menyerang gua tempat tinggalnya secara langsung, dia dapat berbicara dengannya. Kalau begitu aku akan berterus terang. Kaisarku memang masih berada di sembilan wilayah. Kapan dia akan kembali? Aku tidak yakin tentang itu. Huh! Gu Yanying tampak khawatir. Dia menghela nafas. Kenapa kamu menghela nafas? Sembilan negara sangat disayangkan. Pertama, mereka diserang oleh domain iblis, kemudian oleh alam hantu lapar. Aku penasaran bagaimana keadaan mereka sekarang. Kamu berbohong. Naga mendalam bermata emas meraung. Puluhan ribu sambaran petir menyambar pada saat bersamaan, seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Gu Yanying terkejut meskipun dia dipisahkan oleh lingkaran sihir. Dia melipat tangannya dan membungkuk dalam-dalam. Semua yang saya katakan itu benar. Saya tidak berani menipu Anda. Senior, harap dipahami. Huh! Keberaniannya tidak buruk. Cari Sui Long untukku. Katakan padanya untuk datang menemuiku segera. Naga mendalam bermata emas hanya membuat tipuan, tetapi reaksi lawannya ternyata sangat tenang, menyebabkan dia merasa sedikit malu. Dia bahkan merasa sedikit khawatir. Mungkinkah para penggarap dunia Jiu Shu semuanya berkualitas tinggi? Itu terlalu mengagetkan. Ini tidak normal. Gu Yanying berkata dengan canggung, tetapi kaisarku memintaku untuk menjaga gua tempat tinggalnya dan mengolahnya. Tidak ada tapi. Aku beri waktu tiga hari. Jika dia tidak datang dalam tiga hari, aku akan masuk ke gua tempat tinggalnya dan membunuh kalian semua. Naga mendalam bermata emas penuh dengan niat membunuh. Jika Lin Suan sudah bertemu Cuo Long, tetapi Cuo Long tidak berani menemuinya, maka masalahnya pasti ada pada Cuo Long. Dia harus mencari tahu kebenarannya. Ya, Gu Yanying kembali ke tempat tinggal kolam naga. Besiaplah untuk bertempur atau lari. Jika kita bertarung, kita akan mati. Jika kita melarikan diri, kita tidak akan mampu. Ini adalah perasaan yang familiar. Luo Hou Xiaoming tersenyum. Saya bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan dunia ini. Hanya ada satu jalan tersisa. Mereka bertiga saling memandang. Mereka berkata serempak, transendensi kesengsaraan. Ketiganya berada di ambang kesengsaraan surgawi keempat. Berbeda dengan Li Qingshan, mereka tidak perlu terlalu banyak berpikir. Hanya karena mereka dalam bahaya maka mereka tidak ingin menimbulkan keributan yang terlalu besar. Itu sebabnya mereka bertahan. Setelah masa kultivasi ini, mereka sudah terbiasa dengan hukum alam manusia. Mereka bisa melewati kesengsaraan kapan saja. Gu Yanying berkata, bersama. N kecil berkata, bersama. Saat kesengsaraan surgawi dimulai, naga di luar pasti akan waspada. Ia mungkin akan segera menyerang tempat tinggal gua. Tidak perlu bersembunyi lagi. Naga mendalam bermata emas sedang berpikir keras ketika dia tiba-tiba mendengar guntur khusus. Itu sangat lemah, tapi berbeda dengan guntur yang dia timbulkan. Isinya jejak kekuatan surgawi. Melihat ke atas, awan kesusahan berkumpul ke segala arah. Sepertinya penyergapan telah dilakukan di semua sisi. Kekuatan surgawi sangat besar. Petir kesengsaraan. Naga mendalam bermata emas langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa Lin Xuan harus melalui kesengsaraan saat dia tiba? Chuolong hanya perlu keluar dan menjelaskan. Harus ada perubahan besar. Dia berteriak dengan marah. Semut, beraninya kamu menggangguku. Awalnya, dibutuhkan upaya untuk menerobos gua tempat tinggal kolam naga ini. Sekarang, saya dapat memanfaatkan kesengsaraan surgawi ini untuk meruntuhkan tempat ini hingga rata dengan tanah. Dalam sepersekian detik, naga raksasa itu menari-nari di langit. Angin dan guntur melonjak, mengguncang dunia. Li Qingshan meninggalkan taman binatang roh. Dia masih merasa tidak nyaman. Di dunia ini, orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan Lin Xuan tidak diragukan lagi adalah naga mendalam bermata emas. Tidak mungkin baginya untuk segera kembali ke gua kolam naga. Dia bisa saja bekerja keras untuk menjadi pionir, tapi itu saja. Untungnya, mereka semua bisa mengambil alih. Saya harap ini akan baik-baik saja. Li Qingshan mengambil labu logam dan meneguk beberapa suap anggur. Tiba-tiba, dia merasa sedang diawasi. Dia berbalik. Tidak ada seorang pun di sekitar, tapi perasaan diawasi tidak hilang. Sebaliknya, ia menjadi lebih kuat. Sen Yusu menahan nafas dan bersembunyi di balik pohon. Apakah dia memperhatikanku? Tidak mungkin. Bagaimana dia memperhatikanku? Mengapa saya harus bersembunyi? Dia mengikuti Li Qingshan sampai ke kota Wansiang. Sambil diam-diam memantau keberadaan Li Qingshan, dia memikirkan cara untuk menghadapinya sampai dia berada di luar taman binatang roh. Kalau saya langsung keluar dan memprovokasi dia, kalau dia berani mendekati saya, saya sengaja tidak bersembunyi. Dia tidak akan bisa lolos dari hukuman. Tidak, jika ini menyebar, itu akan sangat memalukan. Tepat pada saat ini, dia mendengar langkah kaki Li Qingshan mendekat. Jantungnya tiba-tiba melonjak, dan dia merasakan kepanikan yang tak terlukiskan. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan melebarkan matanya. Dia melihat seekor kelinci berjongkok dengan tenang di atas pohon. Ia memiliki bulu hitam, telinga panjang runcing, dan mata merah menyala. Itu sedang menatapnya, atau lebih tepatnya, menatap labu anggur di tangannya. Seekor kelinci memanjat pohon. Hal semacam ini awalnya patut dikejutkan. Tapi setelah berjalan-jalan di sekitar taman binatang roh, dia tidak akan terkejut bahkan jika seekor babi betina bisa memanjat pohon. Dia mengusap dagunya dan merenung, dia mungkin lolos dari taman binatang roh. Betapapun nyamannya menjadi tunggangan, ia tetap mendambakan kebebasan. Kelinci hitam itu benar-benar menganggupkan kepalanya. Hei, dia bisa mengerti bahasa manusia. Benar saja, dia kabur dari taman binatang roh. Li Qingshan memperhatikan tatapannya. Dia mengangkat labu besi di tangannya dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu ingin minum? Apakah kelinci minum anggur? Tentu saja, setelah berkeliling di Hundred Herb Garden, hal semacam ini tidak aneh sama sekali. Dengan suara mendesing, kelinci hitam itu melompat turun dari pohon dengan kecepatan yang mencengangkan. Ia memeluk labu besi dan meminumnya. Li Qingshan memperhatikan keempat anggota tubuhnya memiliki cakar yang tajam. Tentu saja ini tidak aneh sama sekali. Namun, cukup menarik menyaksikan kelinci meminum anggur. Cek-cek, kamu belum cukup minum. Perut kecil ini cukup enak untuk ditahan. Tapi tak lama kemudian dia tidak bisa tertawa lagi. Ketika dia mengambil labu besi itu, dia merasa labu itu kosong. Uh, rasanya tidak aneh kalau kelinci bisa minum anggur sebanyak itu. Tidak aneh, astaga. Li Qingshan meraih telinga kelinci itu dan mengangkatnya. Bajingan, kembalikan anggurku. Kelinci hitam itu menatapnya dengan sepasang mata merah menyala. Ia menggosok perutnya dengan kedua cakar depannya dan bersendawa dengan malas. Li Qingshan sangat marah dan mengayunkan tinjunya dengan keras. Pada saat ini, pelayan yang memimpin jalannya keluar dari pintu dan ingin mengantar Li Qingshan pergi. Ia merasa kakak senior yang suka menyombongkan diri ini cukup menarik. Dia memiliki basis budidaya yang tinggi dan karakter yang baik. Terutama, dia juga tampan. Tiba-tiba melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini, aku hanya membuatnya takut. Li Qingshan berkata dengan malu-malu. Pria bertubuh besar yang menindas kelinci kecil itu terlalu merendahkan martabat. Dalam kata-kata dari Spirit Beast Garden, itu bukanlah cinta. Pelayan tidak berkata apa-apa dan segera kembali ke taman binatang roh. Li Qingshan menengadah ke langit dan menghela nafas. Apakah mudah baginya untuk mendapatkan beberapa bookmark? Tidak mudah mengumpulkan beberapa buku untuk kura-kura tua itu, tapi semuanya hilang dalam sekejap. Itu setara dengan seluruh akumulasi panen hari ini yang jatuh ke dalam perut kelinci sialan ini. Dia berkata dengan sengit, Kamu meminum anggurku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Katakan, apakah kamu suka digoreng atau dikukus? Kelinci hitam itu sepertinya tidak mengerti perkataan manusia dan berpura-pura menyisir bulunya. Pelayan itu bersembunyi kembali ke taman binatang roh dan menutup mulutnya. Itu, itu tidak mungkin raungan bulu hitam kakak senior, kan? Likingshan bergidik dan tiba-tiba melihat kembali ke arah tempat tinggal gua kolam naga. Dia mengerutkan kening dan berpikir, apakah sesuatu benar-benar terjadi? Tidak mungkin terjadi secara kebetulan, bukan. Dia memiliki keinginan untuk menarik kembali tanaman rambat pendakian langit, tetapi pada akhirnya dia menahannya. Dia tidak berperasaan mengabaikan kehidupan miliaran makhluk hidup hanya karena sedikit rasa bahaya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mengembangkan kebijakan panjang umur kilin. Dia hanya berpikir dan tidak menyadari bahwa mata kelinci hitam di tangannya semakin merah. Aura awalnya yang sangat kecil ditarik seolah-olah telah jatuh ke dalam pusaran air besar. Ketika ditarik secara ekstrim, ia akan meledak dengan kecepatan yang mengerikan. Heh, kelinciku pemarah sekali, apalagi setelah minum. Sepertinya aku tidak perlu berbuat apa-apa. Di suatu tempat di kota Wansiang, mata seorang kakak perempuan bersinar dengan darah dan api saat dia bergumam. Hei, kelinci, jangan menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada kota Wansiang. Kalau tidak, aku akan memotongnya dari tagihan anggurmu. Li Qing San menggelengkan kepalanya. Apa yang hilang sudah hilang. Tidak perlu marah pada kelinci. Itu hanya akan membuatnya terlihat remeh. Lihat dirimu. Kamu bahkan tidak punya daging sama sekali. Bahkan tidak cukup untuk aku makan. Karena akulah yang mentraktirmu, kamu hanya bisa menyalahkan kesialanmu. Pergi. Saat dia melemparkan kelinci hitam itu ke tanah, kelinci itu melompat mundur dengan suara swash. Selanjutnya, ia berjongkok di atas kepalanya dan kemerahan di matanya sedikit memudar. Ah, kamu minta satu yard setelah diberi satu inci. Turun ke sini. Li Qing San mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Kelinci hitam itu melompat ke atas kepalanya dan mendarat dengan mantap di atas kepalanya setiap kali dia meleset. Eh, memang seperti yang diharapkan dari makhluk roh. Li Qing San terkejut. Meski kelinci itu tidak serius, sungguh luar biasa ia bisa menghindari genggamannya secara berurutan. Li Qing San bahkan lebih terkesan. Lupakan saja, karena kita meminum anggur yang sama, kita bisa dianggap sebagai teman minum. Jika Anda tinggal di kota Wan Siang dan ditangkap kembali ke taman makhluk roh, Anda pasti akan menjadi tunggangan seseorang. Huff, sungguh omong kosong asteris T cinta. Binatang buas tanpa kendali adalah kebahagiaan terbesar. Sekalipun kamu diburu dan dimakan, hidupmu tidak akan sia-sia. Karena kamu ingin bebas, aku akan menjadi orang baik sampai akhir. Ayo keluarkan kamu dari sini. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya lagi, dan benar saja, dia berhenti melompat dan dengan patuh membiarkannya mengambilnya. Ia mengedipkan mata merahnya, itu mendapatkan kembali kilau aslinya. Li Qing San memasukkannya ke dalam saku lengan bajunya yang lebar dan melangkah maju. Dia tidak tahu bahwa dia berada di ambang situasi yang sangat berbahaya. Menghadapi sky gazing roar berbulu hitam tingkat kaisar iblis tidak lebih mudah daripada menghadapi naga bermata emas. Wanita itu berkata dengan marah, Huh, amarah macam apa ini? Kamu ingin mati hanya karena aku menyentuh telingamu. Seorang, teman minum, telah membelikan Anda. Dia mengeluarkan labu merah yang sepuluh kali lebih besar dari labu logam Li Qing San dari punggungnya. Dia meneguk alkohol dan menyekam mulutnya. Namun, tidak baik menggunakan teman minum sebagai makanan. Tidak lama setelah Li Qing San pergi, Chen Yu Su perlahan keluar dari balik pohon dan berkata sambil mencibir, Tentu saja, kamu punya banyak nyali untuk benar-benar berani mencuri binatang spiritual Taman Binatang Spiritual. Kamu baru saja masuk dan kamu sudah belajar menjadi pencuri. Kakak senior ruan harus buta untuk menunjuk orang seperti itu. Dengan menggunakan buku alam surgawi, dia memadukan auranya dengan lingkungan sekitarnya dan mengikuti Li Qing San dari jauh ke alun-alun harta karun spiritual. Melihat dia menghilang dari lapangan harta karun spiritual, dia sudah mengerti bahwa dia akan menerima berbagai manfaat menjadi seorang murid. Pertama terima tunggangan di Taman Binatang Spiritual, lalu pergi ke alun-alun harta karun spiritual untuk menerima jimat. Kemudian, selanjutnya, pastinya adalah Departemen Istana Surga. Dia segera membuat rencana. Dia tidak perlu muncul secara pribadi. Dia tidak perlu keluar secara pribadi dan membuat Li Qing San tersandung. Jika dia juga mencuri binatang spiritual di Taman Binatang Spiritual, dia bisa melupakan tinggal di Taman Seratus Ramuan. Bahkan ruan Yao Zhu tidak bisa berkata apa-apa. Li Qing San datang ke alun-alun harta karun spiritual tidak hanya untuk menerima manfaatnya. Seperti biasa, dia pertama-tama melihat sekeliling alun-alun harta karun spiritual seperti museum. Segala jenis jimat dan senjata dipajang di stand pameran. Ada juga pengantar sederhana yang tertulis di sampingnya. Tidak ada kekurangan jimat yang kuat, tetapi sebagai seorang murid, manfaat yang bisa dia terima hanya setingkat jimat biasa di sembilan wilayah. Itu bahkan lebih rendah daripada jimat kuat di sembilan wilayah. Namun, ini gratis, jadi tidak ada yang perlu pilih-pilih. Dia bahkan tidak peduli dengan jimat kuat itu. Dia, yang mengembangkan sembilan transformasi iblis dan dewa, tidak pernah bergantung pada objek eksternal. Dia langsung menukar keuntungannya dengan pembatas buku dan menyimpannya di sakunya. Bisakah kamu memperbaiki senjata? Petugas itu tersenyum dan berkata, Tentu saja. Bolehkah saya bertanya senjata apa yang ingin Anda perbaiki? Li Qing San dengan santai mengeluarkan pedang bunga gila terakhir. Aura tajam dan dingin memenuhi aula, membuat bulu kuduk pelayan berdiri. Namun, dia mengambil satu langkah ke depan. Matanya bersinar, dan dia tampak seperti baru saja melihat mangsa. Itu adalah senjata ilahi Shuro. Eh, apakah ada jiwa senjata? Bilahnya penuh dengan retakan dan kerusakan, tapi itu mengungkapkan aura ganas dari bertahan dalam ratusan pertempuran. Hal itu langsung menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Senjata ilahi Shuro tidak mengalami banyak perubahan seperti jimat manusia, namun dikenal karena kekokohan dan ketajamannya. Pertarungan sengit macam apa yang dialaminya hingga mengalami kerusakan begitu besar. Li Qing San bertanya dengan prihatin, bisakah diperbaiki? Mungkinkah ini pedang bunga gila terakhir? Seorang kultifator laki-laki dengan wajah persegi, telinga lebar, dan suara nyaring berjalan mendekat. Lencana di dadanya menunjukkan bahwa dia adalah murid batiniyah. Li Qing San berkata, Ya, bagaimana saudara bela diri senior bisa tahu? Aku bisa membaca manual senjata, senjata perang, jalan asura seperti punggung tanganku. Meski saya tahu jawabannya, saya tetap harus bertanya, apakah Anda menjual pedang ini? Tidak, Li Qing San menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan, kamu hanyalah seorang penggarap jiwa yang baru lahir, namun kamu bisa mendapatkan pengakuan dari jiwa senjata Shuro. Kamu benar-benar hebat, rusaknya sangat parah sehingga kita harus menggunakan altar pengorbanan Shuro. Tidak murah untuk memperbaikinya. Berapa banyak penanda yang kamu inginkan? Aku akan menghapus sisanya untukmu. Delapan penanda batu giyok hijau. Tanpa ragu, Li Qing San berkata, saya akan memperbaikinya. Altar pengorbanan Shuro sungguh menakjubkan. Li Qing San hanya menunggu setengah hari dan dia kembali dengan pedang bunga gila terakhir yang baru. Bila pedang itu berdengung, dan jiwa itu berkata, Nak, kamu akhirnya memasuki enam jalan reinkarnasi. Mengapa kamu tidak pergi ke jalan asura? Sungguh pecundang. Saya pasti akan pergi ke sana di masa depan. Jaga janjimu, jangan ditarik kembali. Dan, terima kasih. Li Qing San tersenyum dan berkata, Sama-sama. Salah satu grand senior martial sisters tertawa dan berkata, Menarik, untuk bisa mendapatkan pengakuan dari jiwa senjata surah, tidak heran Sen Yu Su bukan tandingannya. Dengan pedang ini di tangannya, dia bisa menantang sebagian besar dari mereka. Murid batin. Dia menyentuh pinggangnya, dan ada juga pedang berwarna merah darah di sana. Dia sangat yakin bahwa seseorang yang bisa mendapatkan pengakuan jiwa senjata surah bukanlah seorang pengecut. Lalu kenapa dia tinggal di Taman Ramuan? Dengan senjata sekuat itu, bukankah lebih baik dia pergi keluar dan bertarung? Mungkinkah dia punya motif tersembunyi terhadap Susiku? Baiklah, demi jiwa senjata Shuro, aku punya satu alasan lagi untuk tidak membunuhmu. 998 lagi. 1410 Seekor naga mistis sedang berguling-guling di genangan petir yang luas, tubuhnya ditutupi oleh puluhan ribu petir. Itu sangat mempesona sehingga orang tidak bisa melihatnya secara langsung. Bagaimana kesengsaraan surga keempat bisa begitu kuat? Bagaimana kesengsaraan surga keempat bisa begitu kuat? Naga mistik bermata emas juga terkejut. Dengan bantuannya, petir kesusahan menjadi semakin ganas dan bergejolak. Kadang-kadang, satu atau dua sambaran petir mengenai sisik naga. Sebenarnya terasa sedikit menyakitkan, sehingga secara bertahap mundur dari pusat genangan petir. Huff, bajingan bodoh. Beraninya kamu melewati kesengsaraan di depanku. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Sangat disayangkan bahwa mereka pasti akan berubah menjadi abu dalam kesengsaraan petir. Saya tidak akan bisa bertanya apa yang terjadi di bawah sana. N kecil mengenakan jubah tiga pemakaman, yang menari-nari di sambaran petir dan perlahan-lahan menjadi compang kemping. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan melingkarkannya di sekitar tas bitengkorak. Dia melantunkan kitab suci. Dagingnya terkoyak oleh petir, memperlihatkan tulang putihnya. Gu Yanying melebarkan sayapnya dan memeluk dirinya sendiri seperti burung di musim dingin, diam-diam menahan hawa dingin yang menusuk. Hanya Luo Hou Xiaoming yang paling tenang. Dia membuka dadanya dan membiarkan petir menyambarnya. Mengandalkan tubuh abadi Asura dan garis keturunan serta fisik klan Rahu, dia berdiri di tengah gemuruh petir dengan kepala terangkat tinggi. Dia tertawa dan berkata, sungguh memuaskan. Mereka bukanlah Raja Daemon biasa atau kultifator jiwa baru lahir. Mereka telah mengumpulkan banyak pengalaman dan sangat kuat sehingga mereka tidak takut dengan sambaran petir. Tiba-tiba, pedang petir mengembun di kehampaan, menyeret untayan petir di belakangnya. Itu menebas yang paling lemah di antara ketiganya, Gu Yanying. Jantung Gu Yanying berdetak kencang. Dia merasa bahwa kekuatan yang terkandung dalam pedang petir ini lebih kuat dari ribuan sambaran petir kesusahan. Namun, dia belum pernah mendengar kesengsaraan surga keempat menghadapi situasi seperti itu. Sungguh menyenangkan melewati masa kesengsaraan bersama kedua monster ini. Kesengsaraan surga adalah hukum tertinggi. Itu dikunci oleh rahasia surgawi dan tidak dapat dihindari. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bersiap menghadapinya. Bayangan putih muncul di depannya. N kecil berdiri di depannya, tangan kurusnya memegang pedang pembunuh Buddha dengan rat. Dia bertemu dengan pedang petir. Ledakan. Pedang petir terbang mundur, dan tiga jubah pemakaman hampir berubah menjadi abu. N kecil mundur selangkah dan setengah berlutut di tanah. Pedang pembunuh Buddha penuh retakan, dan tulang putihnya bergetar. Bahkan api sama di tulang putih di rongga matanya menjadi lebih redup. Mengapa? Gu Yanying terkejut. Dia tidak pernah mengira N kecil akan memblokir serangan ini untuknya. N kecil berkata, Pertahankan kekuatanmu. Gu Yanying menganggup dengan sungguh-sungguh. Apa yang harus mereka hadapi bukan hanya kesengsaraan petir ini, tapi juga naga sejati yang menatap mereka dengan iri. Memang benar bahwa kultivasi mereka telah meningkat pesat ketika mereka baru saja mengatasi kesengsaraan surgawi, tetapi itu juga ketika mereka berada pada posisi terlemah. Mereka tidak boleh terlibat dalam pertempuran. Ekspresi Luohou Xiaoming juga berubah serius. Guntur kesengsaraan telah terkondensasi menjadi senjata. Suatu kehormatan besar. Petir kesengsaraan terkondensasi menjadi senjata, biasanya hanya muncul setelah kesengsaraan surgawi ke-6, khususnya mencegah orang menjadi abadi. Menggunakan puluhan ribu petir kesusahan untuk memadatkan senjata surgawi, itu bisa membunuh siapa saja yang menentang langit. Sekarang, itu hanyalah kesengsaraan surgawi ke-4, namun hal itu telah muncul. Meski hanya satu, itu masih terlalu menakutkan. Setelah pedang petir dihadang oleh Little N, pancarannya hanya sedikit meredup. Ketika ia kembali ke kolam petir yang bergelombang, ia segera mendapatkan kembali cahaya aslinya. Faktanya, itu bahkan lebih intens. Luohou Xiaoming berkata, Biarkan aku yang melakukannya. N kecil berkata, Pertahankan kekuatanmu juga. Luohou Xiaoming segera mengerti maksudnya. Dia tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan dari pewaris tulang putih. Anda masih bisa begitu tenang di saat seperti itu. Anda tidak sedikitpun terpengaruh oleh emosi. Namun, bisakah Anda memblokirnya? Jika aku tidak bisa memblokirnya, aku akan mati. Chaotic Sol Bell berbunyi dengan cepat. Bunyi Bell itu seperti benda nyata, menimbulkan suara gemuruh guntur. Dia mengayunkan pedangnya dan menghadapi pedang petir kesengsaraan. Ledakan. Ribuan sambaran petir melesat dari puncak gunung, terpantul pada sepasang mata naga emas, dan sedikit kejutan melintas di dalamnya. Mungkinkah dia benar-benar bisa selamat dari kesengsaraan surgawi ini? Tapi itu yang terbaik, dia bisa saja menangkapnya dan menanyakannya tentang hal itu. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan memperluas kesengsaraan surgawi. Huh, dia tidur terlalu lama kali ini. Dia masih belum bangun, dan otaknya tidak bekerja dengan baik. Sambaran petir menyambar berulang kali, dan guntur menderu. Tanpa disadari, petir berangsur-angsur meredup, dan guntur menjadi lebih lembut, namun tetap berlanjut. Aku tidak berpikir dia akan benar-benar selamat. Naga mata emas terbang di udara dan menatap gua kolam naga di bawah. Sekarang, tangisan burung aneh tiba-tiba terdengar di gunung. Kedengarannya seperti seruan elang, dan juga terdengar seperti seruan burung phoenix. Suara itu mengguncang sembilan langit dan bergema menembus lapisan awan. Peng besar melebarkan sayap hijaunya seperti awan di langit. Ia mengepakkan seluruh kekuatannya dan membubung ribuan mil ke langit. Kun Peng. Naga mata emas terkejut. Jika ada musuh alami naga sejati, itu adalah Kun Peng. Saat Kun menjelajahi laut, ia bisa memakan naga. Saat berubah menjadi peng, ia seperti elang yang sedang berburu ular. Sekali menjadi sasaran, kemungkinan besar ia akan mati. Oleh karena itu, ras naga memiliki aturan tidak tertulis bahwa jika mereka bertemu dengan Kun Peng muda, mereka harus membunuhnya. Tapi karena aturan inilah ras naga mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Ada Kun Peng yang mencapai puncak ras iblis dan menjadi sage agung. Itu disebut, Chaotic Heaven, dan berspesialisasi dalam berpatroli di lautan dan berburu naga sejati. Hingga kelompok naga sejati terjun jauh ke dalam jurang. Tak satupun dari mereka yang berani mengarungi lautan atau melayang di angkasa. Baru saja, dia menyerah dan berkata, jika seekor naga membunuh Kun Peng, maka saya akan membunuh 500 naga sejati. Meskipun ras naga pandai bereproduksi dan memiliki populasi yang besar, mereka masih sangat lemah. Meskipun dia belum melihatnya dengan matanya sendiri, dikatakan bahwa sayap sage agung dari surga Chaotic berwarna hijau ini. Melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan keraguannya. Namun, dia berubah pikiran. Petapa agung dari surga kekacauan itu sudah lama bersikap arogan. Dia mungkin penerusnya, jadi dia tidak bisa membiarkannya pergi. Ingin pergi. Dengan raungan yang keras, naga itu terbang ribuan mil dan menerkam Kun Peng. N kecil duduk di belakang Kun Peng. Jubah tiga pemakaman sudah compang kemping, memperlihatkan tulang-tulang putih yang patah di bawahnya. Namun, pada tulang putihnya, terdapat kilau yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun api sama di tulang putih di rongga matanya lemah, namun menjadi semakin kental. Kepala naga besar menerkamnya. Giliranku. Luo Ho Xiaoming maju selangkah dan menatap naga bermata emas dengan mata merah darahnya. Jika Kun Peng ingin terbang, seseorang harus memblokir naga bermata emas dari belakang. Kalau tidak, ia tidak akan bisa terbang lama sebelum kehabisan energi. Dia adalah kandidat yang paling cocok, jadi Little N memintanya untuk mempertahankan kekuatannya. Meskipun ini adalah pilihan terbaik, ini juga kejam dan tanpa ampun. Ini hampir merupakan situasi yang fatal. Bahkan jika dia adalah putra ilahi Asura, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan kaisar iblis naga sejati dalam kondisi ini. Dia tidak mempunyai keluhan apapun mengenai hal ini. Dia telah memblokir pedang guntur kesengsaraan surgawi dan hampir mati. Yang benar-benar membuatnya kesal adalah dia harus bersembunyi di balik seorang wanita. Sekarang tiba waktunya untuk menyerang, mau tak mau dia menjadi bersemangat. Mengenai konsekuensinya, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Saat dia berkata, jika kamu tidak bisa memblokirnya, kamu mati. Sesederhana itu. Jika aku mati, minta dia membantuku membunuh cacing tanah bau ini. Oke. Luo Ho Xiaoming melompat mengikuti angin dan menerkam naga bermata emas. Bajingan, kamu mendekati kematian. Naga bermata emas mengeluarkan nafas naga, yang sangat dingin hingga udara membeku. Luo Ho Xiaoming membeku di udara. Di mata naga bermata emas, dia sudah menjadi orang mati. Ia bahkan tidak memandangnya dan menabraknya. Siapa yang kamu bilang Bajingan? Langit menjadi gelap. Luo Ho Xiaoming memecahkan es, dan raksasa hitam yang menakutkan muncul dalam kegelapan tak berujung. Dia meninju kepala naga itu. Naga bermata emas tertangkap basah. Muatannya dihentikan, dan ia berguling beberapa kali di udara sebelum berhenti. Ia memandang Luo Ho Xiaoming dengan tidak percaya. Terima kasih telah menonton!